Leluhur berambut merah, tahap Naschen Sol akhir, seorang ahli hebat di antara para kultifator pengembara di luar negeri. Asal-usulnya tidak diketahui, tetapi dia sudah terkenal 800 tahun yang lalu. Dia adalah ahli terbaik dari generasi yang lebih tua. Iblis Semoku, iblis besar yang berubah wujud, seorang raja iblis. Wujud aslinya adalah Lipan Surgawi berpunggung ungu, dan kultifasinya sangat hebat. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, dia jarang menggunakan wujud aslinya untuk bertarung. Saat kedua pihak saling mengamati, Yong Ye menggunakan indera kedewaannya untuk memperkenalkan dua orang ahli dari generasi yang lebih tua. Ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa situasi sudah di luar kendalinya, tindakan Yong Ye tidak ada bedanya dengan menjerat mereka. Awalnya, dia telah mengunjungi keempat orang lainnya, jadi dia memiliki gambaran kasar tentang motif mereka. Namun sekarang, karena kemunculan kedua wanita itu, semuanya diselimuti kabut, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan pencegahan. Di permukaan, Zhang Fan menganggup memberi salam, tetapi sebenarnya, dia hanya mendengarkan sebentar. Semua perhatiannya terfokus pada Ziyi dan wanita bersayap itu. Pedang pembunuh dewa hukuman ilahi sangatlah penting bagi sekte sensiao. Status pedang pembunuh dewa hukuman ilahi setara dengan bagan bintang siklus surgawi. Namun, mereka berdua telah datang ke tempat terkutuk ini. Jika mereka tidak memiliki tujuan khusus, mengapa mereka mengambil risiko seperti itu? Tidak perlu menyebutkan wanita bersayap itu. Begitu melihatnya, Taoiseku berteriak kaget. Alam awan. Nak, perhatikan baik-baik, gadis ini pasti dari alam awan. Suara kutau terdengar sangat serius. Meskipun Zhang Fan saat ini jarang memiliki lawan, alam awan adalah eksistensi yang setara dengan alam luar. Tidak seorang pun tahu ahli macam apa yang ada di sana. Hanya dengan memikirkan Sutong, yang sudah menjadi dewa transformasi Daolord, tidak sulit untuk mengetahui bahwa alam awan jelas bukan alam biasa. Selain itu, kemungkinan besar itu terkait dengan pohon fusang. Kenyataannya, saat pertama kali melihat wanita bersayap itu, Zhang Fan sudah memiliki kecurigaan. Penampilan dan temperamennya hampir sama dengan yang pernah dilihatnya di masa lalu, tetapi kultifasinya jauh lebih unggul. Zhang Fan tidak tahu seperti apa tingkat kultifasi orang ini, tetapi dia merasa bahwa tingkat kultifasinya tidak mungkin lebih rendah dari tahap pertengahan Naschen Sol. Sepasang sayap itu tidak mungkin merupakan semacam hiasan, jadi pasti ada kegunaan magisnya. Zhang Fan menarik kembali pandangannya dan merenung sejenak sebelum bertanya, Yong Ye abadi, ahli manakah yang awalnya diundang? Untuk dapat mencegah Yong Ye mengambilnya dengan paksa atau dengan tipu daya, dan tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengannya, tidak diragukan lagi dia adalah seorang ahli. Bahkan Yong Ye tidak tahu bagaimana menghadapi guru seperti itu, yang seperti harimau yang menarik kura-kura, akan membiarkan seseorang mengambil tablet terlarang keluarga Zee dan datang ke sini sebagai gantinya. Itu sedikit mengejutkan. Yang satu adalah monster berumur 10 ribu tahun, satu dari tiga raja monster besar di istana leluhur miriat monsters, Night King White Bear. Yong Ye tersenyum pahit dan mengungkapkan identitas orang pertama. Itu dia. Zhang Fan tertegun, tetapi dia ingat bahwa dia, Xing Lan, dan Deat Baidrun Kenes telah melarikan diri dengan tergesa-gesa dari 100,000 mountains beberapa dekade yang lalu. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil melarikan diri dengan bantuan Zhu Jiu Xiao dan Feng Jiu Ling. Saat itu, Zhang Fan bahkan berjanji untuk bertarung dengannya lagi. Sekarang, sepertinya dia bisa menyelamatkan diri dari masalah. Bagaimana dengan yang satu lagi? Raja Naga Laut Nikun Ekspresi Yong Ye membeku, dan dia mengucapkan sebuah nama. Raja Naga Laut Nikun Zhang Fan menjadi serius. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Meskipun ia disebut Raja Naga Laut, sulit untuk mengatakan apakah ia memiliki garis keturunan ras naga, dan tidak ada yang serius tentang hal itu. Namun, yang pasti ia sangat kuat. Konon katanya tubuh aslinya sangat besar, dan dialah yang nomor satu di dunia. Dia adalah binatang buas tertinggi di lautan, dan dia dapat meminjam kekuatan lautan untuk digunakannya sendiri. Selama ada air, kekuatannya tidak akan ada habisnya. Setan ini sudah terkenal selama ribuan tahun, dan dikenal tak terkalahkan di lautan. Banyak orang memanggilnya, Raja Laut. Zhang Fan mengingat kembali informasi tentang orang ini dalam benaknya, dan dia tak dapat menahan diri untuk menatap Yong Ye dengan ekspresi aneh. Raja Naga Laut Nikun adalah seorang ahli, tetapi dia juga diseret ke sini oleh orang ini. Apakah dia tidak takut berselisih dengan orang-orang ini di negara keluarga sih? Yang lebih menakutkan adalah Raja Naga Laut tidak datang. Mungkinkah dia dibunuh oleh gadis ini? Kata pendetaku dengan tidak percaya. Dia dan Zhang Fan sudah lama berada di laut, dan mereka tahu betapa kuatnya Raja Naga Laut. Bahkan Zhang Fan saat ini tidak berani mengatakan bahwa dia pasti bisa menang melawan iblis di laut ini. Jika Raja Naga Laut benar-benar mati di tangan wanita bersayap ini, seberapa kuatkah dia? Yong Ye juga menelan ludahnya, wajahnya penuh depresi. Tanpa sadar dia menatap wanita itu beberapa kali lagi. Mendengar tentang kelelawar putih dan Raja Naga Laut Nikun, pikiran Zhang Fan berubah, dan dia kurang lebih mengerti. Kelelawar putih Raja Malam kemungkinan besar merupakan perbuatan pengguna pedang pembunuh abadi hukuman ilahi, Peri Ziyi. Dengan pedang pembunuh abadi hukuman ilahi di tangannya, kekuatan tempur Ziyi hampir berada di puncak dunia manusia. Jika Zhang Fan yang tidak memperoleh begitu banyak harta, dan tidak memperoleh peta bintang siklus surgawi, dia mungkin bukan tandingannya. Hanya wanita ini yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk membunuh kelelawar putih dan memperoleh kesempatan ini. Adapun apa sebenarnya yang terjadi antara Peri Bersayap dan Raja Naga Laut, tidak seorang pun tahu. Sementara Zhang Fan tengah berpikir, mereka berempat sudah mendekat dengan cepat. Pada saat ini, ekspresi dia dan Yong Ye tiba-tiba berubah. Tablet terlarang keluarga Ziyi. Ada gerakan aneh di lengan Qian Kun Zhang Fan, seolah-olah seorang anak yang sedang tidur telah berbalik dan terbangun, lalu menangis dengan keras. Sumber pergerakannya adalah tablet terlarang keluarga Ziyi. Sudah lebih dari 100 tahun sejak dia memperoleh sihir lengan, dan ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Kemudian, Zhang Fan melihat bahwa Yong Ye juga memiliki reaksi yang sama seperti dirinya, tetapi dia tidak terkejut seperti dirinya. Ledakan. Tiba-tiba, beberapa ledakan terdengar pada saat yang sama, dan sinar cahaya ungu keluar dari tubuh orang-orang di lapangan. Di langit, tujuh sinar cahaya ungu melesat maju mundur bagaikan tujuh anak nakal, saling terjerat lalu segera berpisah, terus berubah. Tablet terlarang keluarga Ziyi. Dengan penglihatan orang-orang di lapangan, tidak sulit untuk melihat bahwa inti cahaya ungu adalah tujuh tablet terlarang keluarga Ziyi. Tablet terlarang keluarga Ziyi yang disembunyikan di Yong Ye, Ziyi, dan Patriark berambut merah memiliki gerakan aneh yang sama seperti yang ada di tubuh Sang Fan. Semua orang yang hadir adalah kultifator jiwa baru lahir sempurna, dan tas kiankun yang mereka gunakan tentu saja bukan yang biasa. Namun, mereka tidak dapat menghentikan tablet terlarang keluarga Ziyi yang sedang berubah. Pada akhirnya, agar tidak merusak tas kiankun, mereka harus melepaskannya. Perubahan seperti itu hampir pasti disebabkan oleh pengumpulan tablet terlarang keluarga Ziyi. Meskipun mereka tahu itu, para ahli masih tampak sedikit kesal. Dia adalah penguasa suatu wilayah, ahli yang tak tertandingi, tetapi dia tidak bisa menahan prasas di batu. Sungguh kehilangan muka, terutama saat dia melihat Zang Fan. Di antara orang-orang, hanya lengan baju Zang Fan yang dipenuhi cahaya ungu. Dia tidak meledak, juga tidak melepaskan tablet terlarang keluarga Ziyi. Itu menarik perhatian. Yong Ye tidak dapat menahan diri untuk memuji, sihir lengan memang luar biasa. Aku terkesan. Kau menyanjungku, kultifator sempurna Yong Ye. Zang Fan tersenyum. Dia sudah terkenal selama ini dan tidak perlu baginya untuk menutupi beberapa hal. Melihat situasi saat ini, dia tidak lagi menahannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya ungu melesat ke langit. Dengan tambahan tablet terlarang keluarga Ziyi miliknya, delapan sinar cahaya berkumpul dan menyebar, memperlihatkan penampakan tablet terlarang keluarga Ziyi. Tiba-tiba menjadi hikmat dan memiliki aura yang dapat menekan area tersebut. Hah. Pada saat ini, Zang Fan tiba-tiba teringat pada masalah yang telah diabaikannya. Yong Ye pernah menyebutkan bahwa dia hanya memiliki tiga tablet terlarang keluarga Ziyi. Saat itu, Zang Fan secara tidak sadar berpikir bahwa dia hanya memiliki tiga di antaranya, dan karena Rezeda Oren akan datang, dia pasti membawa satu bersamanya. Sekarang tampaknya tiga tablet terlarang keluarga Ziyi milik Yong Ye diperuntukkan bagi tiga orang, dan Rezeda Oren tidak memilikinya sama sekali. Itulah masalahnya. Bukankah pendeta Tao Ku mengatakan bahwa ada sembilan tablet terlarang keluarga Ziyi ketika dia memperkenalkannya? Situasi di depannya hanya dapat terjadi ketika tablet terlarang keluarga Ziyi dikumpulkan. Apakah hanya ada delapan orang? Ku Taois. Zang Fan bergegas bertanya. Yah, yah, mungkin. Setelah ragu-ragu sejenak, Ku Tao merentangkan tangannya dan berkata dengan malu, saya hanya mendengarnya dari orang lain. Zang Fan terdiam. Untungnya, masalah ini tidak penting. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar jika salah menghitung seorang penguasa yang tak tertandingi. Pada saat ini, di lautan yang tak bernyawa, sebuah bola cahaya ungu tiba-tiba meledak, menembus air gelap tak berujung dan bersinar di langit, bergema dengan delapan tablet terlarang milik keluarga Ziyi. Sangat kuat. Ekspresi Zang Fan berubah serius. Dia tidak peduli dengan hal lain dan memusatkan perhatiannya pada laut. Di sana, air laut yang hitam pekat tampaknya langsung berubah warna, dan lapisan warna ungu terus bermunculan. 100 Zang, 1 mil, 10 mil. Akhirnya, mencapai 1000 mil. Dalam sekejap, perubahannya tidak dapat diprediksi. Laut mati yang radiusnya 500 km menghilang. Seperti ada permata ungu besar yang tertanam di permukaan laut. Apakah ini masih tablet terlarang keluarga Ziyi? Zang Fan terkejut. Ia melihat sekeliling dan mendapati semua orang sama saja. Hanya Yong Ye, Xing Lan, dan Reze, keturunan keluarga Ziyi di Provinsi Zou, yang merasa gembira. Aura ungu yang menyelimuti ribuan mil lautan itu sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Aura itu mirip dengan delapan tablet terlarang keluarga Ziyi di langit. Perbedaannya adalah kekuatannya ribuan kali lebih kuat, seperti perbedaan antara gunung dan sepotong pasir. Tablet suci keluarga Ziyi pusat. Tidak jauh dari Zang Fan, Yong Ye berseru hampir fanatik. Ada sembilan prasasti suci di negara keluarga Ziyi, dan itu adalah satu-satunya jalan masuk dan keluar. Di antara semuanya, prasasti suci keluarga Ziyi pusat adalah yang paling kuat. Bahkan para medium agung kuno tidak dapat menggoyahkannya. Pada akhirnya, mereka harus meninggalkannya di negara keluarga Ziyi, yang juga memberi keluarga Ziyi kesempatan untuk muncul kembali. Peri Xing Lan berkata dengan nada samar. Mendengar kata-katanya, orang-orang merasa seperti telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang dan kembali ke tahun-tahun yang luar biasa itu. Para dewa kuno mampu menenggelamkan seluruh provinsi Zifu, tetapi mereka bahkan tidak dapat menggerakkan satu lempengan batu pun. Kekuatan dari lempengan batu Zifu ini cukup untuk membuat pikiran seseorang melayang hanya dengan sedikit pikiran. Yong Ye, apa yang kamu tunggu? Tiba-tiba terdengar suara seperti gong yang pecah. Panas yang tak berujung bergesekan dengan udara, seolah-olah terbakar. Pada saat yang sama, terdengar suara malaikat, Dong Hua Zhen Ren, lama tidak bertemu. Menoleh ke arah sumber suara, Ziyi berjalan santai sambil memegang pedang pembunuh perihukuman suci di tangannya. 942. Dong Hua Zhen Ren, sudah lama tidak bertemu. Suara peri Ziyi benar-benar berbeda dari suara saat pertama kali mereka bertemu di luar gerbang jalan ajaib. Suaranya tidak memiliki kekuatan guntur dalam kelembutannya, dan terdengar sangat menyenangkan. Dia tidak membiarkan burung oriole keluar dari lembah. Suara yang begitu indah bagaikan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan di musim panas setelah panas yang menyengat di telinga lelaki tua berambut merah, yang membuatnya merasa segar kembali. Sebenarnya, lelaki tua berambut merah itu tidak perlu mendesaknya. Hampir ketika delapan tablet terlarang keluarga Ziyi terkondensasi di udara dan menekan ke segala arah, Yong Ye bergegas ke langit dan berdiri di tablet terlarang keluarga Ziyi seperti malam. Ledakan, ledakan. Jejak tangannya berubah, dan delapan sinar cahaya dengan aura yang berbeda membombardir delapan tablet terlarang keluarga Ziyi. Dalam sekejap, tirai malam terbuka dan dunia tiba-tiba menjadi gelap. Di tengah malam yang gelap gulita, hanya sepasang telapak tangan yang tak henti-hentinya memancarkan segala macam cahaya cemerlang, melepaskan aliran cahaya untuk membombardir tablet terlarang milik keluarga Ziyi. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Dalam sekejap mata, sepuluh nafas telah berlalu. Delapan tablet terlarang keluarga Ziyi tiba-tiba bersinar terang dan saling berkomunikasi. Itu seperti lingkaran sihir besar yang terdiri dari delapan simpul, perlahan-lahan menekan laut. Pada saat yang sama, laut yang diwarnai ungu juga mulai beriak. Air laut yang tak berujung mengalir ke segala arah, mengaduk gelombang dahsyat dan menyebar, seolah-olah mata laut baru sedang lahir di bawahnya, dan air laut yang tak berujung itu ditelan dan dimuntahkan. Pada saat ini, Zhang Fan berbalik dan menatap gadis Ziyi yang mendekatinya dengan santai. Matanya menyapu pedang pembunuh Peri, dan akhirnya berhenti di wajah cantik Ziyi. Dia berkata sambil tersenyum, Dunia ini kecil. Bagaimana kabarmu, Peri Ziyi? Sekolah Sen Xiao jauh dari hirup pikup dunia. Ziyi telah berkonsentrasi pada kultifasinya selama bertahun-tahun, jadi dia tidak perlu khawatir. Sebaliknya, Immortal Dong Hua telah meraih ketenaran, yang membuat Ziyi sangat mengaguminya. Peri Ziyi berdiri di samping Zhang Fan dan menatap lurus ke matanya. Tidak ada kemunafikan dalam ekspresinya, hanya ketulusan. Ah, benarkah? Zhang Fan tersenyum santai seolah-olah dia tidak mendengar pujian itu. Dia hanya bertanya dengan acu-ta'acu, karena Peri sudah berkultifasi, mengapa kamu datang ke sini? Setelah pertempuran bertahun-tahun yang lalu, Sekolah Sen Xiao telah sepenuhnya menarik diri dari pertempuran tiga provinsi. Meskipun tidak menutup diri dari dunia, hampir tidak ada murid yang berkeliaran di dunia luar. Justru karena inilah Sekolah Sen Xiao telah menjadi satu-satunya sekte besar yang tersisa di Provinsi Yong dan Liang. Dalam pertempuran Qin Zhu untuk menghancurkan Provinsi Yong dan Liang, pasukan pinggiran Sekolah Sen Xiao, serta beberapa gunung dan tambang spiritual, menderita kerugian besar. Tentu saja, ini semua adalah cedera yang tidak disengaja. Meski begitu, tak seorang pun keluar dari Sekolah Sen Xiao, seolah-olah benar-benar terisolasi dari dunia. Dalam situasi seperti itu, terlalu aneh bagi Ziyi untuk tiba-tiba muncul di Provinsi Keluarga Ziyi. Di dunia ini, bagaimana semuanya bisa berjalan sesuai keinginan seseorang? Dia mendesah pelan, seolah-olah dia tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi juga tampak menunjuk sesuatu. Maknanya patut direnungkan. Nak, gadis berjubah ungu ini tampaknya sedang menunjukkan niat baiknya. Pendeta Tauku awalnya hanya peduli dengan pedang pembunuh perihukuman dewa. Sekarang setelah mendengar kata-kata Ziyi, dia langsung mengingatkannya. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri dan tahu apa yang sedang terjadi. Untuk bisa membuat seorang tokoh kuat seperti Ziyi, yang didukung oleh sebuah sekte, seorang putri kebanggaan surga, merasa, tidak berdaya, selain seorang tokoh kuat dari alam atas dan seorang senior dari sekte Sen Xiao, tidak ada orang lain. Kata-katanya kurang lebih mengandung sedikit peringatan. Dunia Roh Jantung Zhang Fan berdebar kencang saat ia tenggelam dalam pikirannya. Sejak dia kembali ke Provinsi Qin, bayangan dunia roh berangsur-angsur menghilang. Paling tidak, mereka tidak seperti sebelumnya, selalu siap membuat masalah untuknya. Dia tidak bisa menghindari mereka kemanapun dia pergi. Dia tidak pernah menyangka akan melihat bayangan mereka lagi secara tiba-tiba. Mereka masih menghantuiku. Zhang Fan mendengus dingin di dalam hatinya. Niat membunuhnya langsung bangkit. Saat ini, dia bukan lagi seekor udang yang bisa dibuat panik hanya dengan satu perintah dari dunia roh. Jika mereka ingin membuat masalah untuknya, bahkan jika mereka benar-benar punya cara untuk turun ke dunia fana, mereka harus melawan mereka terlebih dahulu. Saat Zhang Fan dan Ziyi berbicara, situasi di langit berubah lagi. Mereka tampak saling tarik-menarik, tetapi juga saling menarik. Sosok raksasa muncul dan menghilang dari lautan. Sosok itu tak terbatas. Sejauh mata memandang, tak ada ujung atau garis luar. Sosok itu seperti pantulan langit di permukaan air, tak terbatas. Pesawat keluarga Ziyi. Pesawat keluarga Ziyi sama besarnya dengan sembilan provinsi. Itu adalah pulau terbesar di dunia. Sebesar sembilan provinsi, ia bukan lagi sebuah pulau, melainkan benua. Sosok di lautan itu benar-benar tampak seperti benua saat ini. Secara kebetulan, napas berat terdengar samar-samar, bergema dari langit seperti gemuruh angin. Lei tua, adik kecil, kemarilah dan bantulah aku. Suara Yongye pendek dan tergesa-gesa. Bahkan, suaranya terdengar seperti kehabisan tenaga. Bahkan jika dia ingin memindahkan seribu kilogram dengan hanya beberapa ons kekuatan, dia akan membutuhkan setidaknya dua ons kekuatan. Jelas, Yongye agak tidak berdaya saat ini. Metode rahasia penggunaan tablet terlarang dari delapan alam keluarga Z untuk menarik keluar alam keluarga Z berada di luar bantuan tiga alam keluarga Z. Peri Singlan dan Rezeda Oren terbang dan menduduki tiga posisi bersama Yongye. Orang-orang di darat, termasuk Zhang Fan, hanya bisa menonton dan menahan napas, menunggu hasilnya. Setengah jam, dua jam, enam jam. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Seiring berjalannya waktu, delapan tablet terlarang dari pesawat keluarga Z semakin rendah. Dari ketinggian ribuan meter di langit, mereka jatuh hingga kurang dari tiga kaki dari lautan. Untungnya, saat ini, bayangan umutua terlihat samar-samar di permukaan laut. Kekuatan yang dapat mengguncang langit dan bumi terpancar dari bayangan yang terus naik. Berdiri di udara, Zhang Fan dan yang lainnya hanya merasakan gelombang udara melonjak ke arah mereka seolah-olah mereka akan terlempar keluar. Ini bukanlah kekuatan kultivasi, harta dharma, atau metode rahasia, tetapi kekuatan seluruh benua itu sendiri. Kalau saja tidak menyebar, mereka pasti menjauhinya. Pada saat ini, selain pesawat keluarga Z yang secara bertahap naik seperti puncak gunung es, ada orang lain yang menarik perhatian semua orang. Itu adalah wanita bersayap. Sayap seputih salju di punggungnya terentang sepenuhnya. Seperti burung rok yang melebarkan sayapnya, dia melayang di udara dengan lincah. Dengan sedikit penyesuaian sudut dan arah sayap, dia bisa melayang di udara tanpa bergerak, seolah-olah dia belum pernah merasakan kekuatan pesawat keluarga Z. Namanya Yun Hua, dia sangat dingin. Melihat Zhang Fan sedang memperhatikan wanita bersayap itu, Z berkata dengan suara rendah. Dia pasti telah berbicara dengan patriark berambut merah, iblis semoku, dan peri Yun Hua ini sebelum dia datang ke sini, jadi tidak mengherankan dia tahu tentang ini. Orang kuat yang memegang pedang pembunuh dewa ini agak pemalu. Sangat dingin hanyalah eufemisme. Dia pasti sangat sombong saat itu dan tidak ingin berbicara dengan orang lain. Menurut Zhang Fan, hal ini juga terjadi. Sejak mereka berempat tiba hingga sekarang, dari awal hingga akhir, Yun Hua ini hanya melirik mereka dengan merendahkan saat pertama kali bertemu dan tidak pernah menatap mata mereka lagi, seolah-olah mereka hanyalah rumput dan tatapan mata adalah hadiah. Kalau saja ada yang berbeda, itu adalah tatapan matanya yang seolah menatap Zhang Fan lebih lama, seakan-akan dia mencoba melihat apa yang ada di baliknya. Ini sangat rumit. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dari benaknya. Bagaimanapun, dia harus menghadapi apapun yang menghadangnya. Saat ini, sudah tiba saatnya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sudah waktunya bagi Provinsi Zivu untuk muncul kembali di dunia. Ledakan. Air laut mengalir deras dari laut. Setiap kali berubah menjadi gelombang besar, air laut cukup untuk mengisi danau berukuran sedang. Namun saat ini, ia hanya sebuah gelombang kecil di antara ribuan gelombang besar. Hmm. Tiba-tiba, tiga orang di udara mengeluarkan erangan teredam dan terpental. Pada saat yang sama, delapan tablet terlarang milik keluarga Z terpental dan terbang seolah-olah ada tali yang putus. Tablet terlarang keluarga Z terkait dengan apakah mereka dapat memasuki alam keluarga Z atau tidak, jadi mereka tidak mampu kehilangannya. Untuk sesaat, mereka menggunakan segala macam metode untuk mengambil tablet terlarang keluarga Z. Kibawaan dari embryo primordial bumi dan tangan raksasa membawa tablet itu kembali. Zhang Fan tersadar dan melihat ke arah Yong Ye dan yang lainnya yang telah mendapatkan kembali keseimbangan mereka di udara. Dia hendak menanyakan sesuatu kepada mereka ketika dia melihat bahwa meskipun mereka bertiga tidak memuntahkan darah, wajah mereka pucat dan mereka tampak hampir pingsan, seolah-olah mereka telah menghabiskan semua energi mereka. Ketiganya tampaknya sama sekali tidak merasakan tatapan Zhang Fan. Mereka menatap laut di bawah dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Di mata mereka, ada kegembiraan mencicipi tablet terlarang, ekstasi yang tak terkendali, dan keterkejutan yang terlihat. Mungkinkah? Zhang Fan kemudian menyadari bahwa gemuruh ombak yang tak berujung yang memenuhi dunia telah berhenti. Yang ada hanyalah suara air yang mengalir di telinganya, seolah-olah air pasang surut dan laut surut dari karang. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa dunia di bawah kakinya telah banyak berubah. Bintang-bintang telah berubah, dan dunia telah berubah. Lautan yang tak terbatas itu tak lagi terlihat. Hanya daratan tak berujung yang terbentang di bawah kakinya, kokoh dan megah. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia merasa seperti telah kembali ke sembilan prefektur. Pesawat Keluarga Xi Ini adalah pesawat keluarga Xi. Saat ini, seluruh provinsi Zifu diselimuti kabut ungu, sehingga orang-orang sulit melihat dengan jelas. Bahkan jika seseorang berusaha sekuat tenaga, mereka hanya dapat melihat bahwa tampaknya ada monumen batu besar seukuran gunung yang berdiri di tengah tanah, menunjuk langsung ke langit. Tablet Ilahi Keluarga Xi Pusat Ini pasti inti dari keluarga Xi yang bahkan para medium agung zaman dahulu kala tidak dapat menggoyahkannya, Tablet Ilahi Keluarga Xi Pusat Puncak dari Sembilan Tablet Ilahi Pesawat Keluarga Xi telah muncul kembali di dunia. Setelah memastikan fakta ini, bahkan Zhang Fan dan yang lain, yang tidak ada hubungannya dengan alam keluarga Xi, tidak dapat menahan kegembiraan. Berapa kali seorang saksi ahli terkemuka dapat menyaksikan kejadian seperti itu sepanjang hidupnya. Pada saat ini, pesawat keluarga Xi yang telah bangkit dari kedalaman laut yang tak berujung telah stabil. Orang-orang yang memiliki tablet terlarang pesawat keluarga Xi merasakan sesuatu mengalir ke dalam pikiran mereka melalui tablet terlarang pesawat keluarga Xi di tangan mereka. Jadi begitu. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menghela napas panjang. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya ungu setebal ember melesat keluar dari tablet terlarang di pesawat keluarga Xi dan mengenai kabut ungu yang mengelilingi pesawat keluarga Xi. Tiba-tiba, sebuah pintu ungu terbuka, dan di dalamnya ada pesawat keluarga Xi yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. 943 Qi Umu naik, dan delapan portal terbuka. Pemandangan menakjubkan keluarga Xi ada tepat di depan mereka. Pada saat itu, mereka merasakan perubahan pada tablet terlarang keluarga Xi dan menerima cara untuk mengendalikannya. Seperti Zhang Fan, mereka semua mengaktifkan tablet terlarang keluarga Xi di tangan mereka. Pertama, seberkas cahaya ungu melesat keluar, yang menstimulasi ki ungu dan membentuk portal. Kemudian, tablet terlarang keluarga Xi juga melesat keluar dari tangan mereka dan tertanam di portal seolah-olah digunakan untuk menjaga gerbang. Melalui portal yang terbuka, kedelapan orang itu melihat gaya keluarga Xi. Mereka semua senang. Namun sebelum kegembiraan itu mekar, kegembiraan itu membeku di wajah mereka. Ledakan, ledakan. Dalam suara yang menggelegar itu, ki ungu berubah, dan portal yang mega itu tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap, portal itu menyusut dari ketinggian seratus kaki menjadi kurang dari tinggi seseorang. Ayo cepat! Tanpa dukungan tablet Dewa Pusat, tablet terlarang keluarga Xi tidak akan bertahan lama. Suara tergesa-gesa itu berasal dari Yong Ye. Begitu suaranya menghilang, yang lain melihat ke arah suara itu dan melihatnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang ke portal yang menyusut. Wah! Seperti gelembung yang pecah, saat Eternal Night masuk, seluruh portal langsung menghilang. Di saat-saat terakhir, semua orang hanya bisa melihat setitik cahaya ungu mengikuti dari dekat Eternal Night, jatuh ke Provinsi Zifu. Kemudian, mereka menyadari bahwa jika mereka tidak masuk kali ini, siapa yang tahu apa lagi yang akan terjadi. Mungkin tablet terlarang keluarga Xi akan diambil kembali oleh keluarga Xi. Mereka tidak berani ragu lagi dan bergegas memasuki portal. Zhang Fan tidak terkecuali. Saat dia melihat ke belakang dengan linglung, portal yang dibuka oleh tablet terlarang keluarga Xi menjadi semakin kecil. Saat dia masuk, dia hampir bersentuhan dengan ki ungu yang melonjak. Karena gas ungu yang menyelimuti negara keluarga Xi dapat membuat negara keluarga Xi tersembunyi di bawah laut selama bertahun-tahun tanpa terluka, dan dapat memaksa para medium agung kuno untuk masuk melalui pintu yang dibuka oleh lempengan terlarang keluarga Xi, dapat dilihat betapa mengerikannya hal itu. Zhang Fan sama sekali tidak tertarik untuk mengalaminya sendiri. Dalam sekejap mata, di luar negara keluarga Xi, tidak ada seorang pun yang tersisa. Kosong, hanya atmosfer yang beredar, merayakan momen ketika negara keluarga Xi muncul kembali setelah bertahun-tahun. Di suatu tempat yang jauh dari pusat negara keluarga Xi, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat yang sama. Pulau keluarga Xi langsung terdorong ke langit oleh pulau terapung itu. Mungkin karena saat mereka terbang, laut di bawah kaki mereka tiba-tiba berubah menjadi benua, dan mereka hampir tidak mempercayai mata mereka. Mungkin mereka melihat sebidang tanah besar tiba-tiba muncul di permukaan laut dari jauh, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Negara keluarga Xi, negara keluarga Xi yang telah tenggelam dan menghilang di zaman kuno. Berita ini seakan telah menumbuhkan sayap, pertama menyebar ke wilayah laut di dekatnya, lalu ke tempat-tempat yang jauh tak terhingga. Dalam waktu kurang dari sebulan, bahkan para kultifator dari sembilan wilayah yang jauh di langit pun mengetahui berita bahwa negara keluarga Xi telah muncul kembali di dunia. Untuk sesaat, suasana menjadi heboh. Entah berapa banyak orang yang datang ke negara keluarga Xi dan mencoba segala cara untuk masuk, tetapi mereka tidak dapat masuk. Pada akhirnya, mereka harus menyerah dengan putus asa. Ini semua terjadi di masa depan. Saat itu, Zhang Fan telah memasuki negara keluarga Xi yang belum pernah dimasuki siapapun selama bertahun-tahun. Begitu melewati portal Qi Ungu, Zhang Fan merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada kekuatan dahsyat yang mengelilingi tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi cahaya ungu dalam sekejap. Dalam sekejap, dia telah menempuh jarak yang sangat jauh. Sumber kekuatan ini adalah tablet terlarang keluarga Xi yang mengikutinya ke negara keluarga Xi setelah ia melewati portal. Yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa tablet terlarang keluarga Xi bukan lagi batu yang keras kepala. Sebaliknya, ia tampak hidup dan memiliki tujuan dan kesadarannya sendiri. Ia bahkan ingin membawa Zhang Fan pergi bersamanya. Dia berjuang, tetapi dia tidak bisa bergerak. Tampaknya jiwa ilahi dan tubuhnya telah dipenjara oleh tablet terlarang keluarga Xi. Zhang Fan sangat terkejut. Hampir tanpa sadar, dia menembakkan cahaya ilahi lima warna dan menjerat tablet terlarang keluarga Xi yang bergerak semakin cepat. Wuih! Di bawah cahaya ilahi lima warna, semua harta dharma di dunia tidak dapat melarikan diri. Bagaimana mungkin tablet terlarang keluarga Xi menjadi pengecualian? Tindakan Zhang Fan hampir berdasarkan naluri. Dengan karakternya, bagaimana mungkin dia mempercayakan hidupnya pada harta dharma yang bukan miliknya? Bukankah itu sebuah lelucon? Oleh karena itu, meskipun dia menyadari kemana tablet terlarang keluarga Xi membawanya saat dia bergerak, dia tetap mengerahkan kekuatan penuhnya. Ledakan Setelah suara yang memekakan telinga, awan yang membentang di kejauhan pun pecah. Cahaya ungu di dalamnya memudar, hanya menyisakan sosok yang memegang tablet terlarang keluarga Xi, yang tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya. Setelah menguasai tablet terlarang keluarga Xi, Zhang Fan akhirnya melihat seperti apa keadaan keluarga Xi untuk pertama kalinya. Di kejauhan, beberapa garis cahaya ungu melintas di langit seperti bintang jatuh. Mereka pasti Xi dan yang lainnya yang masuk bersamanya. Sedikit lebih dekat, ada area luas yang diterangi oleh cahaya bintang. Itu seperti tanah suci yang disinai cahaya bintang selamanya. Di tanah di bawah kakinya yang semakin membesar, ada banyak sekali binatang buas, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang besar, ada yang kecil. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti surga bagi binatang buas. Begitu banyak. Meskipun berada di atas langit dan jatuh dengan cepat, Zhang Fan tetap tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Dari sini, terlihat betapa terkejutnya dia. Jumlah mereka banyak, dan mereka kuat. Pada saat itu, bahkan sebelum sepersepuluh tanah di bawah kakinya tersapu, sudah ada ratusan aura kuat binatang buas tingkat 7. Setidaknya ada ratusan monster berwujud manusia, dan ini hanya sebagian kecil dari mereka. Siapa yang tahu berapa banyak monster yang lebih kuat di antara mereka? Apa artinya itu? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan keluarga Zee bisa begitu dahsyat? Bagaimana manusia bisa bertahan hidup jika ada begitu banyak binatang buas yang kuat? Dalam sekejap, Zhang Fan jatuh dari ketinggian puluhan ribu kaki. Dalam waktu singkat itu, pikirannya kacau, dan banyak sekali pikiran yang muncul di benaknya. Apakah karena perubahan lingkungan keluarga Zee? Atau ada hal lain lagi mengenai binatang buas ini? Meskipun dia masih di udara, Zhang Fan langsung tenang. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia harus mencobanya sendiri untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ledakan, dentuman, dentuman. Energi spiritual bergetar, didorong oleh indera ketuhanan Zhang Fan, seperti lapisan tangga di bawah kakinya. Mereka langsung hancur, terkondensasi, dan hancur lagi. Dan seterusnya. Dalam keseluruhan proses, tanah di bawah kakinya terus membesar, dan akhirnya memenuhi seluruh penglihatannya. Pada saat itu, sosok yang dikenalnya muncul di pandangannya. Kebetulan sekali. Zhang Fan tercengang. Saat ini, dia hanya beberapa ribu kaki di atas tanah, dan dia telah sepenuhnya mengendalikan momentum jatuhnya. Dia tiba-tiba berhenti di udara dan melihat ke depan. Dia mengenakan jubah yang dihiasi bintang-bintang. Jubah itu dirancang untuk menonjolkan pinggang ramping dan lekuk tubuhnya yang indah. Tidak peduli seberapa cepat gerakannya, tetap ada kesan elegan. Seolah-olah bintang-bintang yang berkibar di sekitarnya telah mengungkapkan identitasnya. Peri Singlan. Zhang Fan telah memilih waktu untuk mengendalikan tablet terlarang keluarga Xi, dan tempat di mana dia mendarat juga acak. Hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah kebetulan dan keberuntungan bahwa dia masih bisa bertemu dengannya dalam keadaan seperti itu, dan tidak ada konspirasi untuk dibicarakan. Dia tidak langsung turun karena Peri Singlan saat ini sedang menghunus pedang yang tampaknya terbuat dari cahaya bintang. Dia sedang bertarung dengan binatang iblis yang ganas seperti harimau. Binatang yang mirip harimau ini tingginya sekitar tiga orang saat berdiri, dan panjangnya lebih dari sepuluh kaki. Ekornya yang hitam seperti gada besi, dan setiap kali ia menyapu, pohon-pohon akan hancur, batu-batu akan pecah, dan tanah akan retak. Ketika menerkam, bunyinya bagaikan angin menderu. Saat menggigit, langit seakan terkoyak. Ketika ia mengayunkan ekornya, langit dan bumi seakan terbelah. Harimau ini adalah salah satu aura kuat yang dirasakan Zhang Fan di udara, yang setara dengan aura kuat monster tingkat ketujuh. Pada saat ini, Peri Singlan sepenuhnya fokus untuk melawannya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, ada kekuatan bintang yang tak terbatas yang terkumpul. Kekuatan seperti itu seharusnya tidak tertahankan bagi monster tingkat tujuh biasa. Namun, jika benar-benar mencapai tingkat tujuh, bahkan jika belum berubah, dia akan tetap memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Sama seperti Peri Moling, dia tidak akan mudah terluka oleh Peri Singlan. Namun, pemandangan di depannya jauh melampaui harapan Zhang Fan. Setiap kali Peri Singlan mengayunkan pedangnya, dia dapat mengenai sasaran. Anehnya, sebagian besar cahaya bintang yang meledak pada saat mengenai sasaran tidak dapat menembus tubuh harimau iblis. Kekuatan tubuh harimau iblis itu sungguh tak terbayangkan. Yang lebih aneh lagi adalah Zhang Fan telah melihat ke sana kemari selama beberapa saat, tetapi dia tetap tidak dapat melihat apa lagi yang dapat dilakukan harimau iblis ini selain ekornya yang luar biasa kuat dan tubuhnya yang luar biasa kuat. Dengan cara ini, jika kekuatan tubuhnya diabaikan, harimau iblis ini jauh lebih buruk daripada monster tingkat tujuh di luar. Setidaknya ia tampak selalu memiliki tiga kapak dan tidak berbeda dari binatang buas biasa. Melihat ini, reaksi pertama Zhang Fan adalah bahwa binatang buas di dunia kultifasi bawah tanah, kecuali fakta bahwa mereka tidak memiliki inti monster, hampir merupakan salinan dari binatang iblis di depannya. Aneh sekali. Zhang Fan menyentuh dagunya dan menarik kembali pandangannya. Pada saat ini, di bawah, napas perisinglan tiba-tiba menjadi tergesa-gesa. Dengan sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan menghindari ekor harimau iblis. Begitu dia menoleh, dia melihat aura hitam aneh berkelebat di mata harimau iblis. Dia langsung mengerang dalam hatinya. Dia, perisinglan, juga berkultifasi ke tahap jiwa baru lahir sebagai seorang kultifator nakal di sembilan wilayah, tempat berkumpulnya para kultifator hebat. Kekuatannya juga tidak bisa dianggap remeh. Namun, untuk memanggil keluarga Zi keluar, dia hampir menghabiskan seluruh tenaganya, dan karena dia terlalu ingin masuk, dia tidak dapat pulih. Yang lebih malang lagi adalah ketika dia baru saja dibawa ke sini oleh tablet terlarang keluarga Zi, dia bertemu dengan harimau iblis ini. Jika hujan, maka turunlah deras. Zhang Fan dan yang lainnya tidak tahu, tetapi perisinglan tahu bahwa ketika mata binatang keluarga Zi menyala, itulah saatnya mereka melepaskan bakat mereka. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat menghalanginya. Jika dia mencoba melarikan diri, harimau iblis di depannya memiliki atribut angin dan sangat cepat. Dia mungkin tidak dapat berlari lebih cepat darinya. Dia sedang dilema. Melolong. Setelah ragu sejenak, harimau iblis itu meraung, dan angin tiba-tiba bertiup kencang. Seluruh dunia tampak terbalik. 944. Angin mengikuti harimau, awan mengikuti naga. Harimau mengaum di pegunungan, naga mengaum di rawa. Ketika seekor harimau ganas mengaum di pegunungan, ratusan binatang buas akan terkejut hanya dengan satu auman. Begitulah situasinya. Auman harimau dan auman naga selalu setara. Raungan harimau biasa saja sudah begitu dahsyat. Seberapa dahsyat kemampuan sihir bawaan harimau iblis ini? Perisinglan akan mengalaminya. Harimau itu membuka mulutnya yang besar dan angin kencang bertiup. Gas hitam mengepul dan raungan harimau yang dahsyat itu, disertai angin kencang, hampir menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, Perisinglan mendesah sedih. Dia melirik ke belakang dengan sedikit kengganan di matanya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Cahaya bintang berubah menjadi gelombang liar. Seperti bayangan yang berkedip-kedip, dalam sekejap, dia menempuh jarak beberapa ratus kaki. Pada saat ini, Perisinglan yakin bahwa dengan kondisinya saat ini, dia bukanlah lawan harimau iblis ini. Dia telah memutuskan untuk melarikan diri. Masalahnya sekarang bukan apakah dia dapat melarikan diri atau tidak, tetapi bisakah dia melarikan diri? Aduh! Aduh! Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan auman harimau mengguncang dunia. Mulut harimau mengeluarkan angin hitam yang merusak dan menyapu. Langit berubah warna dan kian kun berubah posisi. Seolah-olah seluruh dunia telah terbalik. Perisinglan menghela nafas dan menarik kembali langkahnya. Dia berbalik dengan ringan dan menghadapi angin kencang. Ekspresi tekat melintas di wajahnya. Dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Dia pikir dia beruntung dan tidak pergi sejak awal. Sekarang harimau iblis itu sudah menggunakan kekuatan gaibnya, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Tepat saat angin hitam hendak mencapainya, sebuah suara jernih datang dari langit. Binatang yang baik, kau punya beberapa keterampilan. Itu dia. Perisinglan sangat gembira. Dia tidak asing lagi dengan suara ini. Itu milik Zhang Fan. Mengapa dia ada di sini? Karena tubuhnya yang lemah dan pertarungan dengan harimau iblis, dia sebenarnya tidak menyadari kedatangan Zhang Fan. Setelah itu, dia menyingkirkan pikiran-pikiran ini dari benaknya. Suara Zhang Fan masih bergema di udara, tetapi situasinya telah berubah drastis. Angin hitam yang menerjang langsung ke arahnya, meninggalkan keheningan yang mematikan dan tidak ada sehelai pun rumput yang tumbuh, tiba-tiba berbalik dan melesat lurus ke atas ke langit kurang dari 30 kaki di depannya. Bahkan harimau iblis yang melemparkannya pun tidak dapat melakukannya. Itu pasti perbuatan Zhang Fan. Untuk sesaat, perisinglan dan harimau iblis di sisi lain mengangkat kepala dan melihat ke atas. Di langit, kemegahan biru pucat terhampar. Di intinya, ada penutup yang tampaknya diukir dari kristal. Bukaan ini menghadap ke bawah, dan angin di dalamnya bergolak, seperti pusaran air. Pusaran air inilah yang tampaknya melahap angin tanpa henti. Hal ini menyebabkan harimau iblis dan angin hitam berubah arah dan tersedot ke dalamnya. Perisai Angin Ilahi Sembilan Naga Pada saat ini, tentu saja itu adalah perisai Angin Ilahi Sembilan Naga yang baru saja dibuat Zhang Fan. Ketika melihat situasi di langit, perisinglan menjadi tenang dan santai. Karena Zhang Fan ada di sini, harimau iblis ini akan hancur. Berbeda darinya, mata harimau iblis di sisi lain penuh dengan kebrutalan. Tiba-tiba ia berbalik dan dengan paksa menghancurkan angin hitam yang meraung itu. Jelas, ia tahu bahwa metode seperti itu tidak berguna terhadap orang di atas. Kemudian, dengan gerakan memutar tubuhnya yang kuat, suara sendi-sendi meledak, seluruh tubuh harimau itu tiba-tiba membengkak. Kemudian, ia berjongkok, seolah-olah ingin melompat dan menangkap Zhang Fan dari langit. Di tengah-tengah aksinya, tiba-tiba matanya terasa hitam. Sebuah telapak tangan besar menekan dari langit, dan angin kencang bertiup di tanah, dengan keras mengikis permukaan tanah dan lapisan batu. Di bawah cengkeraman kibawaan yang kuat ini, harimau iblis itu terkejut dan ingin menghindar. Saat ia bergerak, telapak tangan besar itu sudah tiba. Ledakan. Terdengar suara keras, disusul suara benda berat terseret di tanah, suara pohon hancur, dan suara retakan terdam. Itulah akibat tamparan harimau iblis. Karena tubuhnya sedikit terpelintir, tubuhnya tidak terbanting ke daging. Namun, tubuhnya tetap terhantam dari jarak jauh, meninggalkan penyok yang dalam di tanah. Kemudian, tubuhnya menabrak pohon besar dan langsung menghantam batu besar. Jarak antara tempat harimau iblis itu berdiri dan tempat ia jatuh di sepanjang batu tidak kurang dari ratusan kaki. Kekuatan satu serangan begitu besar. Dengan kilatan cahaya keemasan, Zhang Fan mendarat di tempat harimau iblis itu awalnya berdiri. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, seolah-olah ada sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Genggaman besar kibawaan sebelumnya, kecuali api matahari emas, dapat dikatakan telah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, bahkan dengan serangan yang tak terduga itu, ia tetap tidak mampu menghabisi harimau iblis ini. Pasti ada yang salah dengannya. Sebelumnya, ketika melihat dari langit, dia hanya merasa bahwa tubuh harimau iblis itu sangat kuat. Ketika pedang sihir cahaya bintang perisinglan menusuk harimau iblis itu, sebenarnya hanya meninggalkan lubang berdarah, yang sungguh luar biasa. Sekarang tampaknya meskipun tubuh harimau iblis itu kuat, masih ada faktor lain. Pada saat ini, di bawah tatapan Zhang Fan, harimau iblis itu perlahan-lahan bangkit dari tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Ekornya yang seperti gada besi terselip di antara kedua kakinya, dan ia melarikan diri dengan panik. Melihat ini, meskipun harimau iblis ini tidak memiliki kecerdasan spiritual seperti binatang iblis lain yang setingkat, setidaknya ia masih memiliki naluri seperti binatang buas. Ia tahu bahwa orang baru di depannya tidak dapat diprovokasi. Namun, Zhang Fan tidak berencana untuk membiarkannya pergi. Setelah menguji kekuatan supernatural, itu akan menjadi ujian harta karun ajaib. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah pelarian harimau iblis itu. Swosh, perisai angin surgawi sembilan naga di langit berubah menjadi embusan angin dan melesat turun. Dalam sekejap, harimau iblis itu terbungkus di dalamnya, bersih dan rapi. Sampai terbungkus, harimau iblis itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia masih berlari, dan langsung menghantam dinding bagian dalam perisai angin surgawi sembilan naga, membuat suara teredam, dan menempel di permukaan. Angin, kemari. Zhang Fan tersenyum, telapak tangan yang diulurkannya berubah menjadi segel, dan meledakkan perisai angin surgawi sembilan naga. Fiuh! Dalam sekejap, angin menderu kencang. Bahkan melalui perisai angin surgawi sembilan naga, suaranya masih bisa terdengar. Kekuatannya seratus kali lebih besar dari angin hitam harimau iblis sebelumnya. Harimau iblis kecil itu sama sekali tidak tahu cara menggunakan sembilan naga angin primordial. Bahkan, menggunakan perisai angin surgawi sembilan naga untuk menghadapinya sama saja seperti membunuh ayam dengan pisau jagal. Melalui perisai angin surgawi sembilan naga yang kabur, Zhang Fan dan Singlan hampir tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Setelah hembusan angin pertama, kulit dan daging harimau iblis itu hilang semua, tetapi ia tidak langsung mati. Harimau itu meraung kesakitan. Setelah hembusan angin kedua, tulang-tulang harimau iblis yang mengalirkan cahaya hitam menjadi tidak terlihat seperti salju yang mencair. Setelah hembusan angin ketiga, tidak ada jejak harimau iblis di dalam perisai angin surgawi sembilan naga. Hanya inti iblis, yang dikelilingi oleh gas hitam, yang tertiup oleh angin surgawi. Setelah hembusan angin ketiga, harimau iblis itu terhapus seluruhnya. Bahkan tanpa menggunakan sembilan naga angin primordial, perisai angin surgawi sembilan naga masih dapat memanifestasikan sembilan hembusan angin surgawi, dan setiap hembusan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Harimau iblis ini tidak lemah, tetapi tidak dapat menahan tiga hembusan angin surgawi. Saat ini, perisinglan hanya melangkah dua langkah, dan dia bahkan tidak bisa mencapai Zhang Fan. Ada inti iblis. Itu binatang iblis, bukan binatang buas. Kekuatan spiritual kekuatan supernatural dibatasi, tetapi harta ajaib tidak terpengaruh. Zhang Fan melambaikan tangannya, mengambil kembali perisai angin surgawi sembilan naga, dan merenung. Sebelumnya, ketika serangan pertama inateki capture, mendarat, seharusnya harimau iblis itu terbunuh. Anehnya, pada saat kekuatan spiritual meninggalkan tubuhnya, dia sepertinya merasakan perlawanan yang tak terlihat dan tak berwujud. Kekuatan kemampuan ilahi itu langsung melemah hingga 30 persen, itulah sebabnya mengapa itu tidak langsung membunuh harimau iblis itu. Ketika dia menggunakan perisai angin surgawi sembilan naga, tidak ada masalah seperti itu, dan itu persis seperti yang dia harapkan. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa pembatasan aneh dalam status keluarga ZI ditujukan pada orangnya dan bukan pada harta karunnya. Seketika pikirannya jernih, dia berbalik dan melihat peri Singlan sudah berjalan ke sisinya. Dia membungkuk dan berkata, Aku disini untuk membantumu. Dia membungkuk dan berkata, Singlan, Terima kasih telah menyelamatkanku, Saudara Zhang. Zhang Fan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata, Peri Singlan, Kamu terlalu sopan. Itu hanya usaha kecil. Jika kamu tidak berusaha keras untuk membuka tempat ini, aku tidak perlu melakukan apapun. Itu benar. Jika peri Singlan tidak berada di ambang kematian, dia tidak perlu melakukan apapun. Meskipun ada banyak hal aneh tentang harimau iblis ini, secara tegas, ia jauh lebih lemah daripada binatang iblis tingkat tujuh di dunia luar. Tidak butuh banyak usaha sama sekali. Baiklah, Terima kasih, Saudara Zhang. Peri Singlan juga orang yang bebas dan santai. Dia menegakkan tubuh, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Dia berkata dengan serius, Tapi Saudara Zhang, tolong jangan meremehkan binatang iblis keluarga ZI ini. Harimau iblis tadi tidak dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara mereka. Saya siap mendengarkan. Semangat Zhang Fan terangkat, katanya sambil menangkupkan kedua tangannya. Dia masih sangat tertarik dengan binatang iblis keluarga ZI ini. Karena peri Singlan tahu tentang mereka, dia tentu saja ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Dia tidak tahu berapa lama dia harus berurusan dengan orang-orang ini. Mungkin karena rasa terima kasihnya, peri Singlan tidak berniat menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua yang diketahuinya dari buku-buku kuno yang diwariskan dalam keluarganya. Binatang iblis keluarga ZI, sesuai namanya, adalah jenis binatang iblis yang hanya ada di keluarga ZI. Meskipun mereka termasuk dalam kelas binatang iblis pertama, mereka memiliki misteri tersendiri. Pertama-tama, mereka tidak memiliki kecerdasan spiritual. Tidak peduli tingkat apa yang mereka capai, binatang iblis keluarga ZI tidak akan pernah memiliki kecerdasan spiritual dan mencapai kondisi sapesifting. Tidak seorang pun mengetahui alasannya, tetapi mungkin karena lingkungan unik dari negara keluarga ZI. Ada untung dan ruginya, tubuh fisik binatang iblis keluarga ZI jauh lebih kuat daripada binatang iblis di dunia luar. Bahkan binatang buas yang pernah ditemui Zhang Fan di masa lalu lebih rendah dari mereka. Hanya ketika mereka mencapai tingkat ketujuh, binatang iblis keluarga ZI akan memiliki kekuatan supernatural. Selain itu, semakin banyak yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Saat binatang iblis maju, mereka akan memiliki lebih banyak kekuatan supernatural, dan kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, mereka bahkan dapat digambarkan sebagai menakutkan. Menurut Perisinglan, metode pembagian binatang iblis ke dalam tingkatan yang berbeda pada awalnya diwariskan dari negara keluarga ZI. Namun, metode ini digunakan oleh para kultifator di dunia luar. Hal yang paling jelas adalah bahwa setelah binatang iblis di dunia luar melampaui level ke-7 sapesifting, mereka tidak akan lagi diukur berdasarkan level mereka. Alasannya sederhana. Bagaimana kekuatan iblis pengubah bentuk dapat dijelaskan dengan level yang sederhana. Hanya di negara keluarga ZI, ada binatang iblis tingkat ke-9, tingkat ke-10, dan bahkan lebih kuat. Kekuatan binatang iblis ini hanya dapat dipahami ketika mereka bersentuhan dengan mereka. Setelah mendengarkan penjelasan rincin Perisinglan, Zhang Fan mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia kemudian bertanya, Perisinglan, mengapa kamu tidak pergi lebih awal? Mengapa kamu tidak memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu? Sebelum harimau iblis itu menunjukkan kekuatan gaibnya, Perisinglan jelas memiliki kesempatan untuk pergi. Keraguannya membuat Zhang Fan merasa aneh. Reaksi dan pilihan semacam itu tidak semestinya muncul pada seorang kultifator alam jiwa baru lahir. Karena ini, Perisinglan tidak bermaksud bertele-tele. Dia membalikan telapak tangannya dan cahaya ungu muncul di telapak tangannya. 945. Tablet Terlarang Keluargasi Zhang Fan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka hal ini terjadi karena benda ini. Pada saat ini, apa yang muncul di telapak tangan merah Perisinglan adalah tablet terlarang keluargasi. Benar sekali. Jika bukan karena benda ini, Singlan tidak akan melanjutkan pertarungannya. Perisinglan langsung memberikan jawaban positif. Sebelum Zhang Fan sempat bertanya lagi, dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya bintang itu mengenai gundukan tanah di sebelahnya. Zhang Fan sudah melihat gundukan itu. Gundukannya hanya beberapa ratus kaki dan ditutupi semak-semak dan benda-benda lainnya. Bahkan ada buah beri yang tergantung di atasnya. Itu sama sekali tidak menarik perhatian. Saat Perisinglan melambaikan gelombang cahaya bintang, segalanya berubah dalam sekejap. Pertama-tama, semak-semak dicabut dan lapisan tanah tipis dikikis. Kemudian, permukaan batu dipecah, sehingga terlihat warna ungu tua. Ini. Zhang Fan memusatkan pandangannya pada benda yang tersembunyi di bawah gundukan itu. Dalam sekejap, apa yang tersembunyi di gundukan itu terungkap sepenuhnya. Lantainya tampak terbuat dari batu kecubung dan diukir dengan berbagai macam pola. Kelihatannya misterius dan indah. Di tengah-tengah lantai kecubung, sebuah panggung batu terbuat dari batu-batu ungu berdiri tegak. Setiap bagian batu ungu di atasnya diukir dengan rilif yang indah. Bangunan itu tampak hikmat dan penuh dengan nuansa sejarah. Ini adalah pangkalan tablet terlarang keluarga si. Ketika Zhang Fan mengamatinya dengan saksama, Peri Singlan berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang cantik dan dengan lembut membelai batu ungu itu, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Selain dari tablet suci keluarga si pusat, delapan tablet terlarang lainnya dari keluarga si memiliki basisnya masing-masing. Yang ada di tangan Singlan sesuai dengan yang ini. Setelah mengatakan itu, Peri Singlan melemparkan tablet terlarang keluarga si di tangannya. Seketika, tablet itu bersinar dengan cahaya ungu dan terbang ke arah pangkalnya seolah-olah tertarik oleh sesuatu. Saat mencapai puncak, tablet itu tiba-tiba jatuh. Merasakan aura dari tablet terlarang keluarga si, Zhang Fan tersenyum pahit dan mengerti. Ternyata perilaku aneh tablet terlarang keluarga si adalah menemukan pangkalannya. Jika dia tidak secara paksa mengganggu dan mengendalikannya dengan cahaya suci lima warna, tempat pendaratan terakhirnya akan berada di dekat pangkalan yang sesuai, seperti yang telah dilakukan Peri Singlan. Gemuruh. Saat tablet terlarang keluarga si diletakkan, seluruh bumi berguncang. Di depan Zhang Fan, tablet terlarang keluarga si berubah menjadi batu besar yang lebarnya 10 kaki dan tingginya ratusan kaki. Ini adalah tempat dengan binatang iblis paling banyak di negara keluarga si, dan ini juga merupakan tempat di mana para kultifator kuno paling sering datang ke negara keluarga si. Mendengar kata-kata Peri Singlan, Zhang Fan mengerti. Agaknya, karena para kultifator zaman dahulu sebagian besar memasuki prefektur si demi memburu binatang iblis, tentu saja tidak ada tempat yang lebih cocok daripada tempat ini. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan bertanya, Peri Singlan, mengapa kamu meletakkan tablet terlarang keluarga si di sana? Jangan khawatir, Saudara Zhang. Kamu akan tahu nanti. Peri Singlan tampak sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia membuat Zhang Fan menebak-nebak sambil tersenyum nakal. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berhenti bertanya. Dalam sekejap, tablet terlarang keluarga si menjadi sunyi. Saat getaran terakhir menghilang, sebuah pola misterius muncul di tablet terlarang keluarga si. Hah! Ekspresi Zhang Fan berubah saat dia merasa pola itu sangat familiar. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa itu adalah pola dari delapan tablet terlarang keluarga si yang pernah dibuat Yong Ye dan yang lainnya. Tampak seperti ada delapan bintang yang mengorbit di sekeliling lempengan itu, dan bintang kesembilan berada di tengahnya. Cahaya dari delapan bintang itu saling terhubung dan terpadu. Ada sembilan bintang dalam pola pada tablet terlarang keluarga si, tetapi hanya dua yang menyala. Satu berada di tengah, yang melambangkan tablet suci keluarga si di tengah, dan yang lainnya adalah salah satu dari delapan bintang di sekitarnya. Mendesah. Melihat itu, Peri Singlan menghela nafas dan berkata, Akulah satu-satunya yang menaruhnya di sini. Aku heran mengapa saudaraku dan saudara Reze terlambat. Saudara Zhang, bintang ini adalah susunan teleportasi di negara keluarga si. Anda dapat mencapai lokasi sembilan prasasti suci keluarga si melalui bintang ini. Susunan teleportasi. Zhang Fan terkejut. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Kemudian, Peri Singlan tiba-tiba melangkah maju dan datang ke tablet terlarang keluarga si. Tangannya yang cantik langsung menyentuh tablet itu. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya ungu yang tak berujung meledak dari tablet terlarang keluarga si. Cahaya itu mengalir melalui tubuhnya dari kepala hingga kaki seperti baptisan dan kemudian kembali ke dalam tablet. Ini. Zhang Fan menatap Peri Singlan dengan bingung. Singlan saat ini tampak sama seperti sebelumnya. Ekspresinya masih sama, dan auranya juga sama. Namun, entah mengapa, dia merasa bahwa Peri Singlan telah mengalami perubahan drastis. Saudara Zhang, inilah alasan mengapa Singlan terburu-buru menempatkan tablet terlarang keluarga si. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan dari kesadaran negara keluarga si dan tidak ditolak. Peri Singlan tampak santai. Dia menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum. Ditolak. Ekspresi Zhang Fan sedikit berubah saat dia mengingat adegan di mana kekuatannya melemah 30%. Kalau dipikir-pikir, ini pasti yang disebut penolakan. Saudara Zhang, selama kamu meletakkan tablet terlarang keluarga si pada alas yang sesuai, kamu juga akan mendapatkan pengakuan dari negara keluarga si. Seolah-olah dia takut Zhang Fan tidak mengerti, Peri Singlan terus menjelaskan, ketika kita membuka pintu negara keluarga si dengan prasasti terlarang keluarga si, itu juga berarti kita telah meninggalkan keb pada prasasti terlarang keluarga si. Oleh karena itu, kita perlu menempatkan prasasti terlarang keluarga si untuk mencapai tujuan ini. Hah? Mengapa saudara Zhang ada di sini? Peri Singlan kemudian menyadari mengapa Zhang Fan ada di sini. Dia seharusnya berada di podium yang sesuai. Zhang Fan menyentuh hidungnya dan berkata dengan tak berdaya, aku sudah menyingkirkan tablet terlarang keluarga si di tengah jalan. Melihat situasi sekarang, jika dia ingin menjadi seperti ikan di air di negara keluarga si dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia benar-benar harus menemukan alas yang sesuai dengan yang ada di tangannya. Kau menyimpannya. Peri Singlan berkedip dan berkata dengan kagum, Saudara Zhang, Anda benar-benar banyak akal. Dia tidak sedang menyindir. Memang benar bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sebelumnya. Ketika dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia sudah muncul di tempat seperti itu, apalagi menyingkirkan tablet ilahi. Saudara Zhang, kamu dapat menggunakan indera ketuhananmu untuk menjelajahi tablet ketuhanan keluarga si. Kamu seharusnya dapat merasakan di mana alasnya. Begitu Peri Singlan berkata demikian, dia menyadari apa yang membuat Zhang Fan kesal dan segera berkata. Kau memang dari negara keluarga si. Kau benar-benar tahu banyak hal. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak marah karena mereka tidak memberitahunya terlebih dahulu. Itu hanya sifat manusia. Kemudian, dia menenangkan diri dan menggunakan indera ilahinya untuk menjelajahi tablet ilahi keluarga si seperti yang dikatakan Peri Singlan. Seperti yang diharapkan, melalui metode ini, dia merasakan sesuatu memanggilnya dari jauh. Itu di selatan. Jauh sekali. Sepertinya tempat itu dipenuhi cahaya bintang. Anggap saja itu negara bintang. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menarik kembali indera keilahiannya dan menceritakan apa yang dirasakannya. Ah! Peri Singlan menjerit pelan, wajahnya penuh kekecewaan. Peri Singlan, ada apa? Melihat reaksinya, Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tempat yang dituju Singlan juga merupakan negara bintang. Begitu dia mengatakan itu, Zhang Fan tahu apa yang membuatnya kecewa. Kalau dipikir-pikir, dari delapan tablet ilahi keluarga Z, ada tiga. Kemungkinan besar salah satunya akan muncul di negara bintang. Jika memang begitu, Peri Singlan bisa menunggu sedikit lebih lama hingga saudaranya Yong Ye atau Reze Daoren selesai meletakkan tablet ilahi. Kemudian, dia bisa langsung berteleportasi ke sana. Sekarang tablet ilahi keluarga Z di negara bintang ada bersama Zhang Fan, metode ini tidak akan berhasil. Belum lagi mereka menahan diri, yang lain tidak tahu bahwa tablet ilahi keluarga Z memiliki fungsi seperti itu. Bahkan jika mereka mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang karena Zhang Fan ada tepat di sampingnya. Setelah memikirkannya, Zhang Fan tersenyum dan mengajak, Peri Singlan, mari kita pergi bersama ke negara bintang, ya. Pada saat ini, kalau dia masih tidak tahu bahwa Peri Singlan dan yang lainnya cukup berharga, dia akan benar-benar bodoh. Kakak Zhang, apakah kamu ingin? Peri Singlan berhenti sejenak dan tidak dapat menahan tawa, saya lupa bahwa saudara Zhang ada di sini untuk inti bintang. Harta karun itu hanya dapat muncul di negara bintang. Kita akan pergi ke arah yang sama. Dengan ditemani oleh seorang ahli hebat seperti Zhang Fan, dia jelas menghela napas lega. Jika dia melewati tempat yang dipenuhi dengan binatang iblis Valet Palace Realm sendirian, dia mungkin tidak dapat tiba dengan selamat, dan waktu yang dihabiskan pasti akan jauh lebih lama. Itu merupakan situasi yang saling menguntungkan, dan mereka berdua dapat saling mengandalkan. Kalau begitu, Singlan, luangkan waktumu untuk pulih. Aku akan melindungimu. Kita akan berangkat setelah kau pulih. Zhang Fan berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Sekarang Peri Singlan tidak ditolak oleh keluarga Z di negara bintang. Ketika dia bertarung melawan binatang buas keluarga Z, dia tidak jauh lebih lemah dari Zhang Fan dalam hal kekuatan-kekuatan gaibnya. Dia kurang lebih membantu. Baiklah, terima kasih, saudara Zhang. Peri Singlan tidak bersikap sopan. Dia mencari tempat yang bersih, membentangkan bantal buluh, meminum beberapa pil obat, dan pergi bermeditasi. Zhang Fan secara acak menemukan tempat untuk duduk, dan sambil melindungi Peri Singlan, dia mulai berpikir. Saat dia mendarat dari langit tadi, dia mencoba melihat sejauh yang dia bisa, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak target utamanya. Alasan dia datang ke keluarga Z adalah untuk kuali perunggu, dan bintang emas adalah yang kedua. Dalam kristal ungu di Rezeda Oren, gunung emas dengan kuali perunggu hampir tergantung di atas keluarga Z, dan itu sangat menarik perhatian. Namun, ketika dia melihatnya sebelumnya, dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Kristal itu pasti telah merekam pemandangan ketika gunung itu baru saja mendarat, dan sesuatu pasti telah terjadi setelah itu. Apapun yang terjadi, faktanya dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang kuali perunggu itu, jadi dia harus puas dengan hal terbaik berikutnya, yaitu menemukan sejumlah besar emas bintang untuk memperkuat dirinya. Memikirkan hal ini, Zhang Fan juga menjadi tenang dan perlahan menutup matanya. Peri Singlan bermeditasi selama 24 jam. Setelah sehari berlalu, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, maafkan saya. Singlan baik-baik saja sekarang, ayo pergi. 946. Pegunungan yang begelombang membentang tanpa henti. Raungan binatang buas terdengar dari kejauhan. Pegunungan yang terus-menerus ini sangat besar, dengan hutan yang rimbun, sungai yang seperti jurang alami, dan gunung yang begitu tinggi sehingga mustahil untuk didaki. Satu demi satu, mereka tampak seperti pos pemeriksaan. Tempat-tempat ini dipenuhi dengan ki spiritual dan sebagian besar merupakan wilayah kekuasaan binatang iblis keluarga Xi yang kuat. Jika seseorang melewati tempat-tempat ini, baik dari udara maupun darat, mereka pasti akan diserang. Sekalipun Zhang Fan dan Xu Xiaoshu telah berusaha sekuat tenaga menyembunyikan aura mereka, mereka tidak dapat lolos dari indera binatang iblis keluarga Xi yang kuat. Sepanjang perjalanan, mereka berdua bergabung dan membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, karena tidak ada orang luar yang datang ke sini selama bertahun-tahun, binatang iblis Valet Palace Realm di daerah ini telah membentuk tatanan tertentu, dan mereka masing-masing memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri berdasarkan kekuatan mereka. Bersama dengan Zhang Fan dan yang lainnya yang menyerang dan membunuh di sepanjang jalan, semuanya langsung menjadi kacau. Beberapa binatang iblis yang menduduki wilayah itu dibunuh oleh Zhang Fan dan yang lainnya, atau melarikan diri karena panik, takut dibunuh oleh mereka. Akibatnya, wilayah mereka dibiarkan kosong. Tentu saja, Zhang Fan dan yang lainnya tidak tertarik dengan wilayah kekuasaan binatang iblis. Oleh karena itu, serangkaian pertempuran dimulai di belakang mereka, yang akhirnya membentuk reaksi berantai. Seringkali, bahkan setelah waktu yang lama berlalu, pertempuran sengit masih berlangsung. Jumlah binatang iblis yang dibunuh oleh keluarga Z hampir 10 kali atau bahkan 100 kali lebih banyak daripada yang mereka berdua bunuh. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Zhang Fan dan Prisinglan hanya ingin melewati tempat ini secepat mungkin dan mencapai negara bintang. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam satu bulan ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa para medium agung kuno suka datang ke sini untuk memburu binatang iblis. Pertama, jumlahnya banyak. Mereka dapat ditemukan di seluruh pegunungan dan dataran. Dalam satu bulan ini, mereka berdua telah memprovokasi sekelompok besar binatang iblis. Wajar saja jika mereka memprovokasi ratusan atau bahkan ribuan binatang iblis, tetapi bukan berarti tidak ada lagi. Kalau bukan karena pencipta langit dan bumi milik Zhang Fan, mereka pasti sudah terpaksa melarikan diri sekuat apapun mereka saat berhadapan dengan sejumlah besar monster kuat dari keluarga Z. Langit dan bumi di dalam lengan adalah dewa tingkat atas. Bahkan jika seseorang ditolak oleh keluarga Z, selama basis kultifasinya lebih rendah darinya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kedua, bahan-bahannya. Binatang-binatang dari keluarga Z di sini dilahirkan dengan tubuh yang kuat. Karena mereka tidak dapat berubah, basis kultifasi mereka pada dasarnya didasarkan pada tubuh mereka. Bahan-bahan dari tubuh beberapa binatang yang kuat dapat dianggap sebagai harta surga dan bumi. Setelah sebulan membunuh, Zhang Fan telah mengumpulkan banyak sekali material khusus. Jika dia mau, dia dapat dengan mudah memurnikan ratusan atau ribuan harta karun ajaib. Sepanjang perjalanan, Zhang Fan dan Perisinglan telah bertemu dengan beberapa binatang buas yang kuat. Sebagian besar waktu, mereka lebih suka mengambil jalan memutar ketika mereka merasakan aura mereka. Mereka tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Bagaimanapun, mereka hanya lewat dan tidak ingin memiliki konflik dengan binatang buas yang kuat dari keluarga Z. Yang terkuat di antara mereka ditemui pada hari ke-10 bulan ini. Tempat itu seharusnya berada di pusat pegunungan binatang iblis. Tempat itu penuh dengan ki spiritual dan ada banyak sumber daya alam. Itu tempat yang bagus. Di sana, Zhang Fan pernah melihat seekor burung iblis berbentuk cianluan melewati pepohonan aneh dari jauh. Posturnya yang malas dan sikapnya yang anggun tak terlupakan. Itu belum semuanya. Kuncinya adalah aura itu begitu besar hingga menakutkan. Meskipun mereka terpisah oleh jarak yang cukup jauh, aura itu tetap membuat mereka berdua merasakan tekanan yang menyesakan. Dapat dibayangkan betapa kuatnya dia. Itu adalah binatang buas tingkat atas di atas peringkat ke-10. Jika Zhang Fan benar-benar ingin melawannya, dengan semua harta dan keterampilannya, dia mungkin bisa mengalahkannya. Namun, risikonya terlalu besar, dan dia harus mengeluarkan banyak energi. Itu tidak sepadan. Jadi, Zhang Fan memutuskan untuk mengitarinya. Setelah itu, dia menghadapi binatang buas yang kuat dengan cara yang sama. Hanya dalam waktu sebulan, dia tiba di tepi pegunungan binatang iblis. Pemandangan di sini begitu mempesona sehingga dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Di tempatnya berdiri, matahari bersinar tinggi. Pemandangan musim semi yang indah di langit yang cerah. Ribuan kaki jauhnya, cahaya bintang bagaikan tirai, tebal dan berat. Ia mengisolasi segalanya dan membentuk dunianya sendiri. Jaraknya hanya ribuan kaki. Satu sisi langit cerah, dan sisi lainnya adalah malam berbintang. Sebaliknya, itu menunjukkan semacam keindahan yang seperti mimpi. Tidak hanya itu, di antara pegunungan binatang iblis dan provinsi bintang di sisi berlawanan, ada sungai yang mengalir deras. Sungai ini lebarnya sekitar ribuan kaki. Arus derasnya deras, dan ombaknya lebih tinggi dari sebelumnya. Seringkali, tidak ada angin, tetapi ada ombak besar yang menghantam tepian di kedua sisi. Apa yang mengalir di sungai itu bukanlah air sungai biasa. Seperti air yang mengalir, tetapi penuh dengan cahaya bintang. Cahaya bintang itu terang, tetapi memiliki substansi air. Berdiri di tepi sungai cahaya bintang ini, Zhang Fan menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan perasaan misterius cahaya bintang yang terus-menerus menyusup ke dalam tubuhnya. Setelah waktu yang lama, ia kembali sadar. Ketika dia berbalik, dia melihat perising lan sama seperti dirinya, tertarik oleh sungai cahaya bintang. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama, dan baru setelah waktu yang lama dia mendesah, penuh kegembiraan dan kenangan. Seolah-olah apa yang mengalir di dalam sungai ini bukanlah cahaya bintang, melainkan beban sejarah yang berat, kejayaan masa lalu. Ombak menghanyutkan semua pahlawan, banyak tokoh besar dari masa lalu hingga masa kini yang singgah di tepi sungai dan memandangi sungai yang sama. Saudara Zhang, apakah kamu tahu? Ini adalah galaksi. Perising lan bergumam dengan suara yang hampir seperti erangan. Dia lebih seperti berbicara kepada dirinya sendiri daripada berbicara kepadanya. Galaksi. Zhang Fan merasa istilah ini sangat familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Sekte Master Galaksi adalah sekte terbesar di Provinsi Bintang selama masa kejayaan keluarga si di Provinsi Bintang. Itu juga tempat leluhurku dilahirkan. Zhang Fan tiba-tiba tersadar ketika mendengar kata-kata Perising Lan. Ternyata Yong-nya telah menyebut sekte ini ketika ia menyebut Inti Bintang. Dikatakan bahwa pendiri Sekte Master Galaksi memahami kekuatan ilahi dari galaksi ini, itulah bagaimana Sekte Master Galaksi terbentuk. Nada bicara Perising Lan tidak berubah. Dia masih terdengar seperti sedang mengenang. Namun, ekspresi wajah Zhang Fan langsung berubah. Suatu tempat di mana pendiri suatu sekte besar dapat memahami kekuatan ilahi dan menggunakannya sebagai nama sekte bukanlah tempat biasa. Zhang Fan tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya. Angin kencang meniup daun-daun yang berguguran ke tanah. Pasir dan batu di tepi sungai bergulung-gulung ke galaksi. Teguk, teguk. Semua yang masuk ke dalam air bahkan tidak mengeluarkan satu gelembung pun. Sebaliknya, semuanya tenggelam dan menghilang tanpa jejak. Pasir, batu, dan pohon mati semuanya sama. Tak ada pengecualian. Sungai di depannya masih dipenuhi cahaya bintang. Berkabut, seolah-olah bima sakti di langit telah dipindahkan di depannya. Keindahannya tak berujung. Namun, di mata Zhang Fan, galaksi yang indah itu tiba-tiba menjadi ganas. Gelombang makna melonjak ke dalam hatinya. Bulu angsa tidak bisa berdiri tegak adalah satu hal. Dunia ini luas dan ada banyak hal aneh. Bukannya dia tidak pernah mendengar tentang sungai seperti itu. Yang menakutkan adalah pada saat itu, dia melihat dengan jelas daun-daun layu yang awalnya terbang tertiup angin. Begitu memasuki langit di atas sungai bintang, mereka langsung ditarik ke bawah seolah-olah tergantung di sebuah batu besar. Bulu angsa tidak tumbuh, dan burung tidak dapat menyeberang. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Saudara Zhang, Anda sangat teliti. Peri Singlan, yang diam-diam memperhatikan eksperimennya, memujinya sambil tersenyum. Jika dia tidak begitu berhati-hati, dia akan menjadi setitik debu di galaksi. Zhang Fan tersenyum pahit dan berkata, Peri Singlan, apakah ada yang istimewa tentang galaksi ini? Galaksi adalah batas provinsi bintang. Galaksi mengelilingi provinsi bintang. Tanpa menyeberangi sungai ini, mustahil untuk menginjakan kaki di tanah provinsi bintang. Galaksi melahap segalanya, kecuali satu hal yang dapat melewatinya. Peri Singlan tersenyum dan mengulurkan jari-jarinya yang ramping, menunjuk ke pohon kecil seperti poplar di tepi sungai di kejauhan. Pohon itu. Zhang Fan bertanya dengan heran. Pohon ini disebut kayu dewa bintang. Pohon ini hanya dapat tumbuh jika terkena cahaya bintang sepanjang tahun. Tanpa perlindungan cahaya bintang, pohon ini akan layu dalam tiga hari, membusuk dalam tujuh hari, dan berubah menjadi debu dalam seratus hari. Sambil berbicara, Peri Singlan memilih kayu dewa bintang yang sedikit lebih besar dan memotongnya menjadi papan, yang pas untuk diinjak mereka berdua. Setelah papan selesai dibuat, dia dengan santai melemparkan serbuk gergaji dan daun ke galaksi. Dalam sekejap, setitik debu muncul di galaksi yang jernih. Debu itu mengalir bersama air dan tidak tenggelam. Besar. Zhang Fan bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, benar saja, semua hal di dunia saling menguatkan dan menundukkan. Galaksi dapat dilintasi karena kayu dewa bintang, dan kayu dewa bintang tumbuh karena galaksi. Saat Peri Singlan sedang menebang kayu dewa bintang, dia mengamati dengan cermat situasi di kedua sisi sungai. Di seberang sungai, hutan dewa bintang sangat lebat dan subur. Pohon-pohon besar dapat ditemukan di mana-mana. Di sisi ini, tidak demikian. Pohon-pohon itu hanya tumbuh di tepi sungai, dan kebanyakan dari mereka adalah pohon-pohon kecil yang tampak kekurangan gisi. Agahnya, kayu dewa bintang semacam ini tidak dapat hidup tanpa cahaya bintang. Awalnya, seharusnya tidak tumbuh di sisi ini, tetapi karena keberadaan galaksi, ia selalu memantulkan cahaya bintang di tepi sungai, jadi sebagian tumbuh di tepi sungai. Dan juga karena keberadaan kayu dewa bintang di tepi sungai itulah Zhang Fan dan Xing Lan berkesempatan untuk menyeberangi sungai. Setiap tegukan dan kecupan memiliki sebab dan akibatnya sendiri. Ayo pergi. Saudara Zhang, Xing Lan tidak sabar untuk melihat provinsi bintang. Peri Xing Lan melemparkan kayu dewa bintang ke galaksi. Kemudian, sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memimpin jalan. Kemudian, dia memimpin dan menginjaknya dengan langkah ringan. Zhang Fan mengikutinya dari dekat. Keduanya hampir tidak bisa berdiri di atas sebatang kayu. Di satu sisi, mereka didorong kehilir oleh derasnya arus. Di sisi lain, mereka bergerak keseberang dengan bantuan kekuatan spiritual mereka. Hanya dalam sekejap, Zhang Fan dan Peri Xing Lan sudah sampai di tengah sungai. Berada di galaksi berbeda dengan melihatnya dari luar. Perasaan seperti itu seolah-olah seluruh tubuh seseorang dibasahi cahaya bintang. Kemanapun seseorang memandang, itu luar biasa dan kabur, seindah mimpi. Tepat saat mereka berdua tengah asyik mabuk, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan, mengalir deras dari hulu. Tidak bagus. Zhang Fan dan Peri Xing Lan berseru bersamaan. Mereka tiba-tiba berbalik dan melihat ombak yang mengalir deras di hulu. Ekspresi ngeri muncul di wajah mereka pada saat yang bersamaan. Ombak naik tanpa angin, dan ombak besar itu mengerikan. Di tengah cahaya bintang, ada campuran ki iblis, yang memenuhi area yang luas dan menutupi seluruh galaksi. Tentu saja, tidak perlu dikatakan apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada binatang iblis di galaksi? Peri Xing Lan tidak dapat mempercayai penilaiannya sendiri. Selain gelombang galaksi yang mengerikan, ada juga rasa takut yang kuat di matanya. Mungkin tidak ada di masa lalu, tetapi sekarang pasti ada. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memaksa dirinya untuk tenang, mengeluarkan beberapa harta ajaib di tangannya, dan dengan dingin menatap tempat di mana ombaknya paling bergolak. Apa artinya bertemu dengan binatang iblis di galaksi di tengah sungai, hatinya bagaikan cermin? Itu sudah merupakan momen yang paling kritis. 947. Haruskah saya maju atau mundur? Di tengah pemandangan Bima Sakti yang tak terbatas, niat membunuh tiba-tiba mengintai di mana-mana. Di tengah perjalanan, pikiran Zhang Fan berpacu dalam sekejap. Maju, jika dia berhasil melewati jarak yang tersisa, dia bisa langsung mencapai tepian seberang. Dia tidak perlu bertarung langsung dengan makhluk mengerikan dengan aura iblis yang membumbung tinggi. Mundur, bahkan jika dia berhasil mundur, dia harus terlebih dahulu berhadapan dengan monster-monster di Bima Sakti jika dia ingin mencapai Provinsi Bintang. Di permukaan, tampaknya dengan jarak yang sama dan tingkat bahaya yang sama, akan lebih hemat biaya untuk maju. Namun pada kenyataannya, hal itu tidak terjadi, setidaknya tidak harus demikian. Belum lagi hal-hal seperti kecerdasan, bahkan binatang buas biasa pun memiliki keterampilan berburu mereka sendiri. Antara maju dan mundur, mereka juga harus mempertimbangkan reaksi pihak lain. Itu bukan pilihan yang mudah. Apa yang harus kita lakukan? Saat ombak liar mendekat dengan cepat, perisinglan sedikit tenang dan berbalik untuk bertanya. Mundur. Zhang Fan berteriak tanpa berpikir. Dia mengerahkan tenaga di bawah kakinya dan momentum papan itu berhenti. Ia berputar di pusat Bima Sakti dan mundur alih-alih maju. Haruskah ia maju atau mundur? Dalam waktu yang sangat singkat ini, ia tidak dapat berpikir jernih. Namun, ada satu hal yang jelas, yaitu bahwa apapun pilihan yang diambilnya, ia harus segera mengambil keputusan. Bahkan jika itu adalah pilihan yang salah, itu masih lebih baik daripada ragu-ragu. Ini adalah prinsip yang sama seperti membuat keputusan di medan perang. Zhang Fan telah menghabiskan sebagian besar dari 200 tahun hidupnya dalam pertempuran. Ini hampir merupakan naluri yang terukir di hatinya. Tentu saja, dia tidak akan bingung harus berbuat apa. Tepat pada saat mereka mundur, terdengar suara keras dan gelombang besar. Ledakan. Sungai Bima Sakti yang tak berujung membumbung tinggi ke angkasa dan jatuh, seolah-olah semua bintang di langit berguncang. Untuk sesaat, sungai itu tampak cerah dan megah, kabur dan menyelaukan. Di tengah-tengah hujan meteor yang indah, sebuah cakar yang sangat jelek tiba-tiba muncul dari sungai bintang dan gelombang yang mengamuk. Sebuah cakar dan setengah lengannya, tebal dan tinggi bagaikan pohon kuno yang mengjulang ke langit, menamparkan keras sungai berbintang itu dengan suara peng. Itu hampir saja. Wajah Perisinglan langsung pucat pasi. Tempat cakar jelek itu menghantam kurang dari seratus kaki dari tempat mereka sebelumnya. Dengan satu serangan, lapisan gelombang melonjak dan separuh galaksi mulai mendidih. Jika mereka tidak bergerak, mereka akan tenggelam di Bima Sakti oleh gelombang yang bergulung-gulung. Pada saat itu, tidak seorang pun akan tahu apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, itu pasti berbahaya. Jika mereka maju, keadaan akan lebih buruk lagi. Agar tidak tercabik-cabik oleh cakar atau terbanting ke dalam air, mereka harus bertarung secara langsung. Di tempat lain mungkin tidak masalah, tapi di Bima Sakti, bertarung melawan binatang iblis Bima Sakti sungguhan dua kali lebih sulit. Melihat pemandangan ini, alis Zhang Fan berkerut erat. Dia menjadi semakin waspada terhadap benda di sungai itu. Metode ini setidaknya membuktikan bahwa pihak lain memiliki cukup pengalaman berburu dan naluri. Dengan serangan itu, mereka akan langsung terbunuh atau dipaksa mundur. Singkatnya, mereka tidak akan punya kesempatan untuk mencapai sisi lain dan melarikan diri sepenuhnya. Dengan cara ini, akan semakin sulit untuk membunuhnya dan menyeberangi Bima Sakti. Namun, dalam sekejap, Zhang Fan membuang pikiran-pikiran ini ke belakang pikirannya. Ini bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Selama mereka masih berada di Bima Sakti, mereka akan tetap menjadi mangsa di bawah cakar yang mengerikan itu. Melolong. Raungan keras bergema di angkasa, meskipun Bima Sakti menghalangi mereka. Raungan kera. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Raungan binatang iblis Bima Sakti ini mirip dengan binatang iblis tipe kera, tetapi lebih kuat. Si kera terus melolong, dan gelombang dahsyat tiba-tiba muncul. Lengan tebal itu dengan ganas mengaduk Bima Sakti beberapa kali. Dalam sekejap, pusaran air dan sungai Bima Sakti yang tak berujung berputar cepat. Akhirnya, saat lengan bercakar tajam itu berayun, gelombang setinggi seratus kaki menghantam mereka secara langsung. Hanya beberapa saat sejak binatang iblis Bima Sakti muncul, Zhang Fan dan yang lainnya hanya mundur sekitar seratus kaki, tetapi serangannya terus-menerus. Setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya, seolah-olah bertekad untuk menahan mereka di sini. Biar aku saja. Peri Singlan berkata dengan suara rendah. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya yang seputih salju seperti roda, dan kekuatan astral yang tak terbatas berkumpul. Di bawah gerakannya yang elegan, itu mengembun menjadi pusaran nebula. Baiklah. Oke. Zhang Fan hendak menghentikannya, tetapi dia berubah pikiran saat kekuatan astral berkumpul. Dia sangat jelas tentang kekuatan peri Singlan. Bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak kekuatan astral dalam sekejap? Kekuatannya sepuluh kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Tak perlu dikatakan, hal itu disebabkan oleh lingkungan khusus di sini. Garis keturunannya berasal dari negara bintang, dan metode kultivasi yang dipraktikannya memiliki persyaratan tinggi untuk kekuatan astral. Pada saat ini, di tempat seperti bimas sakti, di mana kekuatan astral kaya, dia seperti ikan di air. Wajar saja jika kekuatan tempurnya melonjak. Setelah menjawab, Zhang Fan segera menatap sosok besar yang perlahan-lahan muncul dari air di bawah naungan gelombang bimas sakti yang mengerikan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ombak datang lebih tinggi dari sebelumnya, dan biang keladih semua ini, sosok besar, perlahan muncul dari air. Setelah nyaris tak dapat membedakan siluet binatang bimas sakti, raut wajah Zhang Fan perlahan berubah, dan sedikit rasa getir pun muncul. Halo. Pada saat ini, terdengar teriakan dari sampingnya. Saat berbalik, dia melihat jari-jari perisinglan bergetar seperti anggrek putih, dan gelombang kekuatan astral melonjak ke depan. Ledakan, 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 ledakan. Ombaknya mengguncang bumi, dan suara memekakan telinga itu tak henti-hentinya. Ombak bimas sakti pecah, dan tanggul yang dibentuk oleh astral power tidak seruntuh, seolah-olah mereka sedang dalam tarik tambang. Serangan dan pertahanan berlangsung selama sepuluh tarikan napas penuh. Tiba-tiba, ekspresi perisinglan berubah. Dia mendorong dengan sekuat tenaga, dan gelombang astral power tides bertabrakan satu sama lain. Ledakan. Itu tidak lain hanyalah untuk menggagalkan ketajaman musuh. Setelah suara yang memekakan telinga itu, kedua belah pihak runtuh. Kekuatan astral yang tersebar dan sungai bimas sakti membentuk tirai kabut tebal, menghalangi pandangan kedua belah pihak. Di tengah kabut tebal, sebuah papan kayu melesat keluar seperti seekor ikan. Kecepatannya sangat tinggi, dan dalam sekejap mata, hanya garis air yang terlihat mengalir deras di kejauhan. Kecepatan ini adalah hasil peminjaman kekuatan, dan juga merupakan kekuatan penuh dari Sang Fan dan Perisinglan. Dalam sekejap, mereka sudah jauh lebih dekat ke pantai. Seribu kaki, dua ratus kaki, seratus kaki. Tiba-tiba, dengan suara seperti sutra yang terkoyak, sebuah lengan bercakar tebal dan tubuh yang besar menerobos kabut. Seperti seekor harimau di tengah kawanan domba, atau seperti udara yang terkoyak oleh cakar tajam, bimas sakti tiba-tiba menjadi jernih. Di bawah cahaya bintang, sesosok makhluk raksasa muncul di depan Sang Fan dan Perisinglan. Ah! Mulut Perisinglan terbuka lebar. Dia menatap sosok besar yang tidak jauh dari sana, dan tercengang. Pada saat yang sama, Sang Fan tersenyum kecut. Itu benar-benar dia. Kera air purba. Kera air purba adalah binatang buas yang kuat dari era purba. Ia pandai mengendalikan air, memiliki kekuatan untuk mencabut gunung, menjungkir balikan lautan, dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Kekuatan binatang iblis semacam ini, bahkan di era para ahli, terbatas. Ini adalah kera air purba. Perisinglan tersadar dari linglungnya dan bertanya dengan tak percaya. Ya dan tidak. Sang Fan menatap sosok besar yang muncul dari Bima Sakti dan berkata dengan sungguh-sungguh, tepatnya, ini adalah keras sungai Bima Sakti, atau kera air keluarga Z, tetapi ini bukan kera air purba. Perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Binatang iblis purba dan binatang iblis keluarga Z merupakan dua konsep yang sangat berbeda, dan tidak boleh disamakan. Beruntungnya, ini adalah negara keluarga Z. Beruntungnya, kera air purba ini hanyalah binatang iblis keluarga Z. Setelah memastikan identitas pihak lain, Sang Fan merasa tertekan sekaligus lega. Ia tertekan karena ia hanya selangkah lagi dari negara Bima Sakti, tetapi ada binatang iblis yang sangat kuat menghalangi jalannya. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Untungnya, tidak peduli bagaimana kera air purba ini muncul di sini, satu hal yang pasti, ia bukanlah binatang iblis purba yang benar-benar kuat, melainkan binatang iblis keluarga Z yang kuat. Dengan cara ini, meskipun tubuh fisiknya kuat, dan sungai bintang yang dapat dikendalikannya juga merupakan sungai bintang yang jarang terlihat, tetapi dibandingkan dengan kera air purba yang asli, miscaya akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Jika kera air purba yang asli memiliki tingkat kultivasi yang sama, Sang Fan bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia hanya akan berbalik dan pergi. Bahkan jika butuh 8 hingga 10 tahun untuk keluar dari wilayahnya, dia tidak akan melawannya secara langsung. Kera air keluar Gazi. Peri Singlan tidak bodoh, dia hanya teralihkan perhatiannya saat targetnya berada tepat di depannya. Sekarang setelah dia tenang, dia mengerti perbedaan antara kedua belah pihak. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, kera air ini sangat kuat. Level 10, setidaknya level 9. Begitu keluar dari bima sakti, ki iblisnya melesat ke angkasa, membentuk awan gelap yang menyelimuti langit. Kekuatan tak tertandingi milik kera air ini sudah cukup untuk membuktikan identitas dan pangkatnya. Beruntungnya, ini adalah negara keluar Gazi. Zhang Fan tidak dapat menahan rasa gembira dalam hatinya. Belum lagi binatang iblis primordial, bahkan binatang iblis biasa di luar sana setidaknya setara dengan tahap pembentuk jiwa jika mereka berada di level 9 atau level 10 di keluar Gazi. Jika memang begitu, mereka tidak perlu lagi menyeberangi sungai, dan mereka bahkan mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Kalau itu adalah binatang iblis alam istana ungu, selain dari fakta bahwa tubuhnya jauh lebih kuat daripada binatang iblis alam pembentukan jiwa di dunia luar, ia mungkin hanya memiliki satu atau dua kekuatan ilahi bawaan yang dapat dibandingkan dengan binatang iblis alam pembentukan jiwa. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Zhang Fan dan Peri Singlan saat mereka bertukar beberapa kalimat. Dalam waktu sesingkat itu, meskipun mereka berdua tidak berhenti, mereka masih berada ratusan kaki dari pantai. Au! Bima sakti pecah, dan tubuh besar kera air mendekati mereka dalam beberapa langkah. Sebuah cakar raksasa menebas dari langit. Gemuruh! Angin kencang itu menerobos udara dan menghantam permukaan bima sakti, menciptakan pusaran air kecil yang tak terhitung jumlahnya. Permukaan bima sakti tampak tenggelam di bawah angin kencang itu. Kekuatan iblis! 948 Ledakan! Uap air, cahaya bintang, kabut, semuanya telah menghilang. Di mata Zhang Fan dan Peri Singlan, hanya ada cakar raksasa yang diperbesar tanpa batas. Sepasang mata yang ganas dan tirani, merah terang seperti darah, memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka. Kekuatan Dewa Iblis! Jika mereka berada di darat, mereka masih bisa bermanuver dan menghindar, tetapi di bima sakti, hanya ada sepotong kayu untuk mereka berdiri. Mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dalam aspek lain, kera yang ganas ini mungkin jauh lebih rendah daripada kera air abadi yang asli, tetapi kekuatan serangan ini, yang didorong oleh tubuh dan saripati darahnya yang kuat, 30% lebih kuat. Peri Singlan, yang sebelumnya dapat dengan tenang memadukan kekuatan bintang dan menghancurkan gelombang, kini benar-benar pucat. Pedang ilahi berbintang di tangannya tiba-tiba tidak dapat dilepaskan. Tekanan Tekanan yang kuat, dengan momentum melompat keluar dari air dan jatuh, secara langsung menindasnya hingga dia tidak bisa bergerak. Waktu seakan melambat hingga ekstrim, Peri Singlan menyaksikan cakar raksasa kera ganas itu turun. Kuku tajam pada cakar itu berwarna hitam pekat, samar-samar terjalin dengan aura tirani dan haus darah saat mendekat sedikit demi sedikit. Tepat pada saat dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup matanya, sebuah sosok menghalangi di depannya, menghalangi pandangannya. Peri Singlan tiba-tiba terbangun kaget dan berkata dalam hati, malu. Dia tahu bahwa dia sebelumnya merasa terintimidasi oleh lawannya, tetapi Zhang Fan menyadarinya dan membantunya. Begitu dia bangun, perasaan waktu yang sangat lambat berlalu seperti kura-kura yang merangkak menghilang. Dia bahkan memiliki ilusi percepatan. Dalam sekejap mata, cakar raksasa kera yang ganas itu masih beberapa kaki jauhnya, dalam sekejap mata, cakar itu sudah dekat. Pada titik ini, mustahil baginya untuk mengatasinya. Jika dia sendirian di sini, dia pasti sudah memejamkan mata dan menunggu kematian. Namun, pada saat kritis seperti itu, situasi terkejut dan takut tidak terjadi lagi. Sebaliknya, dia memiliki firasat bahwa sosok di depannya yang tidak terlalu tinggi pasti akan mampu menghalangi serangan yang mengguncang bumi ini. Kekejaman di mata merah darah si kera kejam menjadi lebih intens. Seolah-olah dia bisa melihat dua makhluk kecil yang berani menyerang wilayahnya dicabik-cabik oleh cakarnya. Pada saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk peduli dengan pikiran perisinglan dan suasana hati kera air abadi. Semua perhatiannya terfokus pada cakar raksasa kera ganas itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam, seluruh tubuh Zhang Fan menjadi tenang. Lengan kirinya bergerak, dan kemegahan kuning tanah mengembang. Seperti pasir kuning yang stagnan, gerakannya tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Gerakannya sangat bermartabat. Pada saat kritis, lengan yang diayunkannya menghalangi aura kekerasan yang terkondensasi menjadi substansi di depan cakar raksasa itu. Kali ini, tidak peduli dari perbandingan ukuran keduanya, atau aura iblis yang membumbung tinggi yang menekan seluruh bima sakti, itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Namun hasilnya, tidak terduga. Lengan semesta bumi yang hebat. Justru dengan harta karun di tangan inilah Zhang Fan yakin bahwa kera yang ganas ini tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadanya. Ledakan. Saat cakar raksasa kera yang ganas itu dan lengan alam semesta bumi agung bersentuhan, kemegahan kuning tanah muncul, seperti dinding cahaya, bertabrakan dengan cakar raksasa kera yang ganas itu. Dalam sepersekian detik, puluhan ribu mil gelombang mendidih. Sungai bima sakti yang tak berujung terguncang oleh akibat tabrakan antara keduanya, memercik ke langit yang luas. Saat lengan alam semesta bumi besar keluar, aura iblis yang membumbung tinggi yang awalnya menyelimuti seluruh bima sakti, menekan mereka berdua sampai tidak bisa melewatinya, tiba-tiba merobek lubang besar. Yuan ki bumi yang kaya mengusir aura iblis, menyelimuti sekelilingnya, membuat orang merasa bahwa bumi di bawah kaki mereka tiba-tiba tegak, kekuatan penindasnya seratus kali lebih kuat daripada puncak yang menunjuk ke langit. Ini adalah berat bumi, keabadian bumi. Setelah ribuan tahun, lautan dan ladang murbei, gunung yang tak terhancurkan hari ini mungkin menjadi ngarai yang begelombang besok, ombak besar hari itu, danau yang luas, mungkin menjadi tanah yang subur dalam sekejap mata, ditutupi dengan tanaman dan pohon. Hanya bumi, tidak peduli bagaimana permukaan bumi berubah, tetap megah dan tak tergoyahkan, selamanya menopang seluruh dunia dengan beratnya. Pada saat ini, kera air abadi merasa seolah-olah sedang menghadapi bumi, seolah-olah seluruh dunia menentangnya. Kekuatan besar yang dapat membelah gunung menjadi dua itu seperti melempar batu ke dalam air, hanya riak-riak yang terlihat, lalu menghilang. Placenta bumi. Apakah ini placenta bumi? Bagaimana bisa begitu kuat? Pada saat konfrontasi yang menggemparkan itu, Perisinglan bereaksi, menatap sosok di depannya dengan wajah penuh keheranan. Rezeda Oren telah memberitahu Yong Yeh tentang placenta bumi, dan Yong Yeh telah memberitahunya tentang hal itu. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Zhang Fan memiliki harta pertahanan kelas atas, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatannya akan begitu besar. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Pergi. Sambil meraung, Zhang Fan mengayunkan lengan alam semesta buminya dengan cara yang lebih bermartabat daripada sebelumnya. Tiba-tiba, cahaya kuning tanah, yang hanya beriak-riak di bawah serangan kera yang ganas itu, tiba-tiba bergetar hebat. Dalam waktu kurang dari seperseribu detik, kekuatan yang tak tertandingi, yang sangat akrab bagi manusia dan kera itu kecuali Zhang Fan, tiba-tiba keluar. Pada saat ini, Zhang Fan telah menahan serangan kera ganas itu dengan lengan alam semesta bumi, namun dalam sepersekian detik, cakar mengerikan kera ganas itu bahkan tidak sempat mundur. Ledakan. Dibandingkan sebelumnya, ledakan yang menggema di langit dan bumi bergema. Air sungai bintang yang belum sepenuhnya turun melonjak lebih tinggi karena ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Ledakan. Dengan suara teredam, seluruh sungai bintang berguncang, dan ombaknya bergoyang, seakan-akan seluruh gunung telah terlempar keluar dari sungai, memeras sejumlah besar air sungai bintang. Apa yang terlempar ke dalam sungai bintang bukanlah sebuah gunung, melainkan seekor kera air purba, yang tubuhnya tidak lebih kecil dari sebuah gunung. Kekuatan lengan baju Zhang Fan hampir memantulkan 70 hingga 80 persen serangan kera ganas itu, membuatnya merasakan efek obatnya sendiri. Memanfaatkan cakar lawan, yang belum ditarik, Zhang Fan menggunakannya pada tubuh kera ganas itu. Kekuatan sebesar itu, ketika lengah, langsung membalikkan kera air purba, dan tubuh besarnya sekali lagi tenggelam ke dalam sungai bintang. Hmm. Pada saat yang sama, Zhang Fan mengeluarkan erangan teredam, dan kemerahan menawan yang tidak wajar muncul di wajahnya, karena kekuatan yang memantul telah mengguncang darah dan kinya. Awalnya, kekuatan tersebut dapat ditahan oleh Earth Universe Slip, namun karena situasi saat ini, ia terpaksa melakukannya. Menerima kekuatan pantulan ini, papan dewa bintang di bawah kaki Zhang Fan dan Prisinglan melesat keluar bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, dan dengan suara mendesing, langsung melesat menuju tepian. Saat kaki mereka menyentuh tanah, Zhang Fan dengan keras menarik tangan Prisinglan, dan seolah bergerak mengikuti angin, keduanya berkibar mundur beberapa ratus meter. Tepat saat mereka berdua pergi, terdengar suara, bum, sungai bintang tak terukur membumbung tinggi, memercik ke angkasa, dan luapan air sungai itu langsung menghantam tepi sungai. Aduh. Sangat tirani, sangat marah, raungannya hampir menghamburkan awan yang memenuhi langit. Hualala. Seperti air terjun mata air yang mengalir, sejumlah besar air sungai bintang mengalir ke bawah, memperlihatkan kera air purba yang berjalan menuju tepi pantai dengan langkah lebar. Saat kera ganas itu bergerak maju, ia berusaha sekuat tenaga untuk menepuk dadanya karena kesakitan. Suara gemuruh itu tidak kalah dengan gemuruh genderang perang, dan dapat dilihat bahwa ia sudah sangat marah. Ia percaya diri dalam serangannya, seolah-olah ia sedang menghancurkan seekor semut, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa serangannya akan dihalangi oleh seekor semut yang bahkan tidak ia masukkan ke matanya, tanpa terluka, dan bahkan membalikannya. Sejak kera ganas ini lahir, ia telah bergerak tanpa hambatan di bima sakti, dan sepanjang hidupnya, ia tidak pernah mengalami kerugian sedikitpun. Hari ini, ia benar-benar gagal total, jadi bagaimana mungkin ia tidak marah. Langkah-langkah kera air purba itu sangat besar, dan hanya dalam dua atau tiga langkah, dengan suara keras, bumi retak. Kera yang ganas itu telah melangkah ke pantai, dan tanah yang telah tersapu oleh air sungai selama bertahun-tahun tidak dapat menahan beratnya, dan langsung hancur. Pada saat yang sama, Zhang Fan dan Prisinglan baru saja sadar kembali, dan keduanya memandang serempak. Sampai saat ini mereka sudah bertarung satu atau dua ronde, tetapi baru sekarang mereka benar-benar punya waktu untuk mengamati kemunculan kera yang ganas ini. Tingginya lebih dari seratus Zhang, dan berdiri di sana, gunung itu seolah-olah menjadi hidup, mencabut kakinya, dan melihat ke bawah dari atas, seolah-olah dapat meratakan apapun yang ada di bawahnya kapan saja. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut putih, dan ujung-ujungnya diwarnai dengan cahaya bintang. Setiap kali bergetar, seolah-olah bintang-bintang di langit berkelap-kelip bersama, menyebabkan orang-orang terpesona dan tidak dapat mengendalikan diri. Melihat ke atas, seluruh wajah diabaikan, dan hanya sepasang mata merah darah itu, yang membawa aura tirani tak berujung, langsung terpantul ke dalam hati keduanya. Ledakan, wah! Suara keras itu seakan-akan jantung mereka sedang diremas dan meledak, sangat mengejutkan. Setiap langkah yang diambil kera air purba itu menyebabkan seluruh bumi bergetar, dan air sungai bintang yang mengerikan di belakangnya tampaknya bersorak untuknya. Begitu menginjakan kaki di tanah, kera air purba masih belum terbiasa, dan menginjak-injaknya beberapa kali, merasa ada yang tidak beres. Sedikit keraguan ini, ketika melihat dua orang yang tidak jauh darinya, terutama Zhang Fan, sepenuhnya tersapu oleh kemarahan yang tak berujung. Ia tidak lagi peduli dengan hal lain, dan saat melangkah maju, ia menjulurkan cakarnya, ingin menghancurkan semut-semut di matanya. Bagus. Zhang Fan tidak terkejut, tetapi senang. Dengan jentikan telapak tangannya, lonceng Dong Huang jatuh ke tangannya. Melihat kera air purba langsung melangkah ke tepi pantai karena amarahnya, dia merasakan ledakan kegembiraan dalam hatinya. Jika pihak lain sedikit lebih pintar, ia akan bersembunyi di Star River, dan Zhang Fan benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Lagipula, dalam pertarungan dengannya di Star River, Zhang Fan tidak memiliki sedikitpun rasa percaya diri. Namun di lapangan, kera yang ganas adalah contoh klasik penggunaan kelemahannya untuk menyerang kekuatan orang lain. Inilah yang diinginkan Zhang Fan, dan itulah yang harus ditakutkan. Xing Lan, tahan dia, jangan biarkan dia kembali ke sungai bintang. Zhang Fan berteriak, dan tanpa menunggu jawaban peri Xing Lan, dia mengayunkan tangannya, dan gagak emas tiba-tiba muncul, seperti matahari terbit, dengan momentum yang tak terhentikan, menabrak lonceng Dong Huang. Dengan bunyi, suosh lonceng Dong Huang menghilang, dan ketika muncul kembali, lonceng itu sudah panjang melawan angin, tergantung di atas kepala kera yang ganas itu. Dong! Suara lonceng Dong Huang bergetar dan menyebar hingga jauh. 949 Dong! 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 Suara lonceng Dong Huang bergema di kepala kera air purba, ribuan kali saling tumpang tindi, seolah-olah lonceng pagi yang tak terhitung jumlahnya berdering pada saat yang sama di pegunungan yang jauh. Eh! Kera yang ganas itu, seolah sedang mabuk, terhuyung sebentar, melangkah beberapa langkah secara diagonal, menghancurkan batu-batu dan rumput yang tak terhitung jumlahnya, dan nyaris berhasil menstabilkan tubuhnya. Ia masih menggelengkan kepalanya, berusaha untuk bangun, tetapi ia tidak menyadari bahwa dalam sekejap, pelangi telah melintasi ratusan Zhang dan muncul tepat di belakangnya. Pada saat ini, Peri Singlan juga bereaksi. Di tangannya yang seputih salju, pedang ilahi berbintang menelan dan menyemburkan cahaya bintang, bagaikan seekor ular roh, memilih sasarannya untuk dilahap. Cahaya pelangi menyatu, sosok Zhang Fan muncul, berbalik, punggungnya menghadap bimas sakti, menghadap kerai yang ganas itu. Tanpa disadari, kipas api emas terkepal erat di tangannya. Au! Perasaan pusing itu baru saja hilang, dan kera air purba menjadi sangat marah, mengayunkan cakarnya yang besar di atas kepalanya seolah-olah sedang mengusir lalat. Sebelumnya, ia telah sangat menderita akibat lonceng Kaisar Timur. Jelaslah bahwa ia ingin menghancurkan lonceng itu untuk melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Bagaimana Zhang Fan bisa membiarkannya melakukan semaunya? Meskipun lonceng Donghuang terbuat dari bahan-bahan khusus dan memiliki metode pemurnian pengorbanan, usianya baru 100 tahun sejak lonceng itu lahir, dan belum dirawat sampai pada titik di mana ia dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Kalau sampai terkena serangan kerai yang ganas, karena harta ajaib natal, besar kemungkinan dia sendiri yang akan terkena dampaknya. Suara mendesing. Dipanggil oleh Zhang Fan, lonceng Donghuang berkelebat, cahaya kemasan memancar keluar, bagaikan bola api yang berkobar. Dalam sekejap, lonceng itu lepas dari cengkeraman kera air kuno dan terbang ke sisi Zhang Fan. Lonceng itu sedikit bergetar, lonceng itu berdentang, seolah-olah tengah meminta pujian. Dengan gerakan lonceng Donghuang, kera ganas itu segera menemukan jejak Zhang Fan. Sudah terlambat, tubuhnya yang besar dengan gesit berbalik, dan segera menerkam, seolah-olah ingin menghancurkannya menjadi bubuk, dan juga seolah-olah ingin memaksanya masuk ke dalam air. Karena Zhang Fan berani membiarkannya mengetahui jejaknya, tentu saja dia tidak takut dengan serangannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia mengarahkan jarinya ke atas, dan Gritsun Golden Crow pun terwujud, melilit Donghuang Bel. Kemudian, dia membuka kipas api emas, dan ketujuh bulu gagak emas itu pun dipenuhi percikan api, seakan-akan dapat memicu kebakaran padang rumput kapan saja. Dalam sekejap mata, kedua gerakan itu selesai. Hembusan angin kencang dan raungan marah keraganas itu tiba-tiba mendekat. Ledakan Menghadapi serangan sekuat itu, Zhang Fan tidak mengaktifkan kosmik earth sleeve miliknya untuk membela diri. Sebaliknya, ia mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya dan melambaikan golden flame Fan di tangannya. Api matahari emas menyeruak bagaikan naga api dan menghantam dada kera air purba. Situasi ini persis sama dengan apa yang terjadi di Bima Sakti, kecuali bahwa posisi ofensif dan defensif telah ditukar. Saat itu, Zhang Fan dibatasi oleh medan dan tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Sekarang, kera yang ganas itu dibatasi oleh ukurannya, jadi ia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan ini secara langsung. Saat api menyentuh tubuhnya, api itu seperti menambahkan minyak ke dalam api, meledak dan menyebar dalam sekejap. Tubuh besar kera air purba itu terbakar menjadi obor seukuran gunung, menerangi langit dengan rona merah kemasan. Wah! Tiba-tiba, suara teredam meledak dari dada kera yang ganas itu. Ledakan! Setelah mendengar bunyi itu, si kera ganas merasa seakan-akan telah dihantam gunung secara langsung dan terduduk di tanah. Dalam sepersekian detik, tanah dalam radius beberapa ratus kaki dari tempatnya duduk retak inci demi inci. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Berat kera yang ganas itu dan kekuatan jatuhnya langsung menghancurkan tanah. Kekuatan semacam itu, meskipun merupakan kemunduran, membuat orang-orang diam-diam terdiam dan mendesah ngeri. Pada saat yang sama kera ganas itu jatuh ke tanah, cahaya kemasan terbang keluar dari dadanya. Itu adalah wujud dharma gagak emas, yang memeluk lonceng Donghuang. Ternyata ketika Zhang Fan mengayunkan kipas api emas dan mengipasi langit penuh dengan api matahari emas, dia melepaskan lonceng Donghuang pada saat yang sama dan mengerahkan seluruh kekuatannya, menyebabkan kera yang ganas itu menderita kekalahan lagi. Namun, pada saat ini, Zhang Fan juga ketakutan. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Lonceng Donghuang tidak dipanggil olehnya, melainkan dipantulkan kembali oleh kera air primordial. Lonceng Donghuang menyapu jarak beberapa ratus kaki tanpa henti, seolah ingin menyeberangi bima sakti dan mencapai sisi yang lain. Hal ini hampir membuat jantung Zhang Fan berhenti berdetak. Meskipun Lonceng Donghuang sekarang sangat megah, jika terbang di atas bima sakti, dia harus bersiap untuk menemukan harta karun ajaib kehidupan lainnya. Untungnya, dia bereaksi pada saat kritis, dan dengan lambayan lengan bajunya, alam semesta dalam lengan baju langsung menarik Donghuang Bel ke bawah. Baru kemudian dia menghela napas panjang. Kra ganas yang telah menderita kerugian besar itu tidak tahu bahwa tindakan cerobohnya hampir menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Zhang Fan. Ia menghadap ke langit dan mengeluarkan teriakan kera. Selain kebrutalannya yang abadi, ia juga membawa rasa sakit yang tak tertandingi. Pada saat ini, penampakan kra ganas itu tidak terlihat. Tubuhnya yang besar diselimuti sepenuhnya oleh golden solar flame. Kobaran api yang berkobar menjilat hingga beberapa ratus kaki tingginya, seperti gunung berapi emas. Melihat ini, Zhang Fan tidak menunjukkan ekspresi gembira, tetapi malah menjadi lebih serius. Dia mengeluarkan benda lain dan memegangnya di tangannya. Jika itu binatang buas lainnya, dia pasti sudah pergi sekarang. Dibakar oleh api matahari emas yang mengerikan itu, bahkan gunung atau lautan pun akan meleleh dan menguap. Namun yang ada di depannya adalah kera air abadi, jadi sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis atribut air yang kuat. Siapa yang tahu apakah ia memiliki kemampuan supernatural yang luar biasa. Sampai ia mati, mustahil untuk menurunkan kewaspadaannya. Pada saat ini, perisinglan yang telah menunggu kesempatan, tiba-tiba bergerak. Ledakan. Seperti bintang yang pecah, suara teredam terdengar, dan langit dipenuhi bintang-bintang yang meledak. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi angkasa, bagaikan pedang, seakan-akan pedang ilahi berbintang, berubah menjadi jutaan dan jutaan bintang, semuanya menusup ke bawah. Derap langkah. Derap langkah. Dalam sepersekian detik, suara-suara renyah terus-menerus terdengar. Jutaan dan jutaan bayangan pedang, tak satu pun luput, semuanya menyambut tubuh kera air abadi. Mendengar suara ini, ekspresi perisinglan dan Zhang Fan berubah dalam sekejap. Pertahanan yang mengerikan. Suara yang tak terhitung jumlahnya yang terdengar seperti pedang biasa yang menusup pelat baja sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Dengan kekuatan harta karun ajaib seperti pedang ilahi berbintang, ditambah dengan kekuatan perisinglan, dapat dikatakan bahwa kekuatan harta karun ajaib dan kemampuan supernatural terkumpul dalam satu tubuh, tetapi bahkan kulit kera air abadi tidak dapat ditembus. Sungguh pertahanan yang mengerikan. Dengan kata lain, bahkan jika kera yang ganas ini tidak bergerak dan berdiri di sana, membiarkan perisinglan menyerang, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Zhang Fan memahami hal ini, dan perisinglan juga memahaminya. Cahaya bintang yang terang itu berkumpul di satu tempat, sekali lagi berubah menjadi pedang ilahi berbintang. Kemudian, sebuah tangan mungil yang cantik terulur dan menggenggamnya erat. Perisinglan mengerahkan begitu banyak kekuatan hingga punggung tangan dan buku-buku jarinya memutih. Jika seseorang mendongak, tidak sulit untuk melihat bahwa wajahnya bahkan lebih pucat, hampir tanpa darah. Adegan ini benar-benar mengejutkannya. Sambil memegang pedang, dia tidak tahu apakah dia harus melanjutkan. Melihat ini, Zhang Fan hanya bisa menghela nafas. Bertemu dengan kera air purba ini adalah nasib buruk bagi perisinglan. Tidak peduli apakah itu teknik atau harta karunnya, semuanya misterius dan rahasia. Yang paling tidak ia kuasai adalah menyerang. Bertemu dengan pertahanan yang luar biasa kuat seperti kera air abadi, ia kalah sebelum pertempuran dimulai. Tidak ada alasan untuk dibicarakan. Zhang Fan, di sisi lain, sangat berbeda. Aku ingin melihat seberapa keras cangkangmu. Energi spiritual di sekitar tubuh Zhang Fan membengkak, dan momentumnya meningkat hingga ekstrim. Di tengah telapak tangannya, cahaya kuning terang melesat keluar, seolah tidak mau ditinggalkan dan ingin pamer. Mengaum. Pada saat yang sama, si kera yang ganas akhirnya menunjukkan kemampuannya. Kedua lengannya yang panjang terus-menerus menghantam tanah, dan setelah serangkaian raungan, retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kemudian ia melompat, dan meskipun tubuhnya masih terbakar dengan api kemasan matahari, aura iblisnya yang kuat juga menyerbu bersama kekuatannya. Api kemasan yang menyilaukan tidak dapat menutupi sepasang mata merah darah yang kejam. Kera yang ganas itu menatap Zhang Fan dengan saksama, dan kakinya yang besar menghentak tanah dengan keras. Meskipun sebelumnya ia juga menghentakkan kakinya ke tanah, itu hanya untuk melampiaskan amarahnya, untuk menunjukkan kekuatannya, dan itu tidak banyak berpengaruh. Namun kali ini berbeda. Pada saat yang sama ketika kera yang ganas itu menghentakkan kakinya, sebuah sungai bintang menyembur keluar dari dalam tanah, berubah menjadi seekor naga air, muncul dari kaki kera yang ganas itu, dan mengitari tubuhnya. Suara mendesis itu tak ada habisnya, dan sungai bintang itu terus-menerus diwapkan oleh api kemasan, dan terus memancar ke atas, seolah-olah tidak dapat dihentikan. Setengah dari tubuhnya dikelilingi oleh sungai bintang, dan setengah lainnya terbakar dengan api kemasan. Pada saat ini, kera air kuno berdiri diam, tetapi matanya yang berwarna merah darah tidak pernah meninggalkan tubuh Zhang Fan. Ia sangat tirani, dan sebenarnya melahirkan semacam rasa dingin. Kalau sungai bintang itu dibiarkan memancar keluar, cepat atau lambat api kemasan matahari akan musnah seluruhnya, kemudian ia akan menjadi negeri air, dan bumi akan menjadi sungai bintang. Pada saat itu, akan tiba saatnya kera air kuno akan membunuh Zhang Fan. Hal ini tentu saja tidak dapat disembunyikan dari pandangan Zhang Fan, namun dia tidak menyangkasi keratiran ternyata tahu bagaimana bertahan, dan jelas-jelas sangat membencinya. Adegan ini, tentu saja, Zhang Fan tidak akan membiarkannya terjadi, tetapi senyum tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan lembut, niu-niu, terserah padamu. Begitu suaranya jatuh, dia merentangkan telapak tangannya, dan cahaya kuning terang pun meledak. Untuk sesaat, bahkan sungai bintang di belakangnya, dan api kemasan di depannya, semuanya tertekan. Segel Sembilan Naga Segel Gio Kuning Cerah itu lenyap dalam sekejap, dan ketika muncul kembali, ia sudah berada di langit di atas kera air kuno. Di atasnya, seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun, mengenakan pakaian dalam berwarna kuning cerah, berbaring di atas Segel Sembilan Naga dengan kedua tangan dan kakinya, seakan-akan dia tengah mengerahkan segenap tenaganya untuk mengangkat Segel Sembilan Naga, dan dengan dahsyat menghancurkannya. Pada saat yang sama, Zhang Fan mendorong telapak tangannya yang terbuka ke depan, dan berteriak keras, jatuh. Dalam sepersekian detik, cahaya pada Segel Sembilan Naga membesar, dan selain warna kuning cerah, cahaya tersebut berubah menjadi sembilan warna, seolah-olah sembilan tanda naga di atasnya menjadi hidup, berputar satu sama lain, dan penuh dengan spiritualitas. Kemampuan ilahi Zhang Fan, dan pengendalian roh artefak, kekuatan harta karun spiritual naga surgawi, Segel Sembilan Naga, langsung ditampilkan secara ekstrim. Ledakan dari seukuran telapak tangan, berubah menjadi seukuran gunung kecil, lalu jatuh dari langit dan menghantam kepala kera air kuno. Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu sekejap. Di tengah-tengah ledakan keras itu, teriakan yang amat memilukan bergema antara langit dan bumi. 450 Au Ledakan Dentuman Dentuman Teriakan kera yang amat memilukan dan gemuruh yang menggetarkan bumi saling terkait, memenuhi seluruh langit dan bumi. Di bawah naungan cahaya kaisar kuning terang, sembilan pola naga surgawi pada Segel Sembilan Naga tampak hidup kembali. Mereka menggeliat-geliat, dan melalui kontak antara Segel Sembilan Naga dan dahi kera air kuno, mereka berubah menjadi sembilan aliran cahaya dan mengalir ke tubuh kera yang ganas itu. Di langit di atas tubuh besar kera air kuno, energi spiritual menyerbu. Dalam sepersekian detik, angin bertiup dan awan melonjak. Samar-samar, ada sembilan naga surgawi dengan kemegahan yang berbeda, menjulurkan cakar mereka dari awan. Pada saat yang sama, raungan naga yang mengguncang langit tampaknya telah melewati ruang dan waktu. Raungan naga surgawi yang paling menakutkan dari era desolate kuno langsung membubung ke sembilan langit, meliputi teriakan kera, gemuruh, ledakan, suara pasir dan batu yang berterbangan. Di bawah perubahan langit dan bumi serta kekuatan alam semesta, harapan sekali lagi muncul di wajah peri Singlan yang awalnya pucat dan tak berdarah. Segel sembilan naga sebenarnya sangat mengerikan. Peri Singlan melihat pemandangan di depannya, melihat kera air kuno yang begitu agung beberapa saat yang lalu, tidak peduli seberapa banyak kerusakan yang dideritanya, di bawah tekanan segel sembilan naga, bahkan lolongannya menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan keputus asaan, hatinya diliputi keterkejutan. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar berhasil menaklukkan segel sembilan naga, harta karun spiritual naga surgawi ini. Bagaimana ini mungkin? Peri Singlan tahu tentang latar belakang Zhang Fan. Harta karun ini baru berada di tangannya kurang dari dua tahun. Apapun yang terjadi, dia tidak berani percaya bahwa Zhang Fan benar-benar dapat menggunakannya dengan bebas dan menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Namun, kebenaran ada di depan matanya. Di atas segel sembilan naga, roh yang disebut Zhang Fan sebagai, niu-niu, saat ini sedang menggembungkan pipinya, seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya. Pertama, dia menghancurkan segel sembilan naga dengan keras, lalu, seolah-olah dia merasa itu tidak cukup, dia duduk di atas segel giok kuning cerah, seolah-olah ini bisa menambah sedikit beban. Sikap yang begitu berani hanya bisa berarti bahwa Zhang Fan memiliki kendali penuh atas harta karun spiritual naga langit ini. Dia bahkan telah menaklukkan roh senjata untuk digunakannya sendiri. Bukannya tidak ada satupun kultifator saat ini yang memperoleh harta karun yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Akan tetapi, selama ada artifak spirit, kebanyakan dari mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Sangat sedikit yang mampu menaklukkannya. Belum lagi masa lalu yang jauh, Taoiseku pernah mencoba membunuh roh artefak mutiara roh api saat itu. Begitulah semuanya terjadi. Tanpa basa-basi lagi, segala macam pikiran terlintas dalam benak perisinglan dalam sekejap, tetapi kenyataan hanya bertahan sesaat. Pada saat ini, ekspresi tenang Sang Fan akhirnya meredah. Situasi sudah berada di bawah kendalinya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya erat-erat. Sambil meraung, dia melancarkan serangan terakhirnya. Merusak. Lidahnya bagaikan guntur musim semi, meledak di udara. Roh segel kekaisaran sembilan naga, Niu-Niu, melompat dan menginjak segel giyok itu dengan kaki kecilnya. Pada saat yang sama, sembilan sinar cahaya di sekitar tubuh kera air abadi tiba-tiba mengembun, mewujud dalam bentuk seekor naga, lalu tiba-tiba meledak. Keduanya bersatu. Teriakan kera itu tiba-tiba berhenti, dan auman naga itu menghilang. Di antara langit dan bumi, yang terdengar hanyalah suara keras dari dahi kera yang ganas itu yang retak. Dari rendah ke tinggi, terdengar suara ledakan. Seketika semuanya kembali sunyi. Wuss. Segel kekaisaran sembilan naga sekali lagi berubah menjadi cahaya kuning terang dan jatuh ke telapak tangan Sang Fan. Segel kekaisaran sembilan naga yang telah tenang benar-benar seperti segel giyok biasa. Segel itu tenang dan tertutup, sama sekali tidak dapat melihat kekuatan yang tak tertahankan dari sebelumnya. Hanya niu-niu yang melompat-lompat di atas segel kekaisaran sembilan naga. Sepasang matanya yang cerah tampak mampu berbicara, berkedip-kedip, seolah berkata dalam hati, cepat datang dan pujilah aku, cepat datang dan pujilah aku. Sang Fan tersenyum, lalu mengulurkan jari telunjuknya dan mengusap kepala kecilnya, lalu segera menyelipkan segel kekaisaran sembilan naga ke dalam lengan bajunya. Tepat pada saat ini, kera air abadi yang masih berdiri bagaikan gunung pun bergerak. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Jarak ratusan kaki dilewati hanya dalam beberapa langkah. Tidak goyang, tidak goyang, seolah-olah itu normal. Namun, di mata para ahli seperti Sang Fan dan Prisinglan, mereka dapat dengan jelas melihat perbedaannya. Masih kokoh seperti gunung, tetapi tidak memiliki kekuatan yang dapat mengguncang segalanya. Jelas stabil, tetapi memberi orang perasaan bahwa tidak ada akar di bawah kaki mereka. Sungai berbintang yang menyemburat dari dalam tanah pun lenyap tanpa jejak seiring dengan berkobarnya api matahari emas. Bulu kera air abadi, selain terbakar hitam, kilaunya yang seperti bintang juga telah menghilang. Ada juga tetesan darah yang mengalir seperti sungai, meluncur turun di sepanjang setiap halai rambut. Awalnya, seperti manik-manik yang talinya putus, lalu terhubung menjadi aliran darah, dan akhirnya, seperti aliran air yang deras, mengalir keluar. Tiba-tiba, kera yang ganas itu berubah menjadi kera berdarah, dan warnanya merah terang. Menghadapi kera air abadi, Zhang Fan dapat melihat dengan jelas bahwa ketika ia melangkah pertama kali, keganasan dan kebrutalan di matanya telah meredup dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekarang, ketika ia berada tepat di depannya, ia telah menjadi hamparan abu mati, seperti mata ikan mati. Kera air abadi, mati. Dengan serangan segel kekaisaran sembilan naga, Zhang Fan mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya, secara langsung memutus semua kekuatan hidup dari binatang iblis yang kuat ini yang telah meninggalkan sungai bintang, dan berada pada tingkat ke-10 atau ke-9. Bang, bang 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 bang. Saat untayan terakhir kehidupan kera air abadi terputus, energi kuat yang telah dituangkan ke dalam tubuhnya oleh segel kekaisaran sembilan naga tidak lagi ditekan, dan tiba-tiba meledak keluar. Di tengah-tengah suara ledakan itu, lubang-lubang besar seukuran batu-batu besar tiba-tiba meledak dari tubuh kera yang ganas itu yang menyerupai bukit. Dalam sekejap, darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, bercampur dengan daging cincang, bagaikan hujan deras, mewarnai dunia dengan lapisan darah. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar bergoyang sejenak, tidak mampu lagi menjaga keseimbangan, lalu jatuh. Zhang Fan tidak ingin bersimbah darah, dan bahkan lebih tidak rela ditekan oleh mayat yang seperti bukit itu. Tubuhnya bergerak, kabur sesaat, lalu menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di samping perisinglan, berdiri bahu-membahu dengannya. Ledakan Tubuh besar kera air abadi, tanpa penyangga, menghantam tanah, dan dengan suara keras, bumi bergetar. Untungnya, itu hanya karena beratnya, dan tidak lagi memiliki kekuatan, dan kemudian segera tenang. Dalam sekejap mata, darah berkumpul menjadi aliran deras, dan mengalir ke sungai bintang. Salah satu lengan besar kera air abadi juga menghantam sungai. Dari sudut pandang Zhang Fan, pemandangan ini bagaikan seseorang yang hampir mati kehausan, tiba-tiba mati di pinggir sungai saat hendak menangkap ikan untuk mengambil air. Segel Kekaisaran Sembilan Naga memang merupakan harta karun spiritual naga surgawi. Saudara Zhang sangat cakep dan sangat beruntung. Kejatuhan kera air abadi juga membuat Perisinglan menghela nafas panjang lega. Ia tidak lagi menemui kendala dalam perjalanannya kembali ke provinsi bintang tempat para leluhurnya tinggal. Zhang Fan tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, saya hanya beruntung. Dia tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kenyataannya, kekuatan segel Kekaisaran Sembilan Naga, yang telah dia ungkapkan hanyalah puncak gunung es. Masih ada kegunaan lain, tetapi itu tidak cukup untuk diketahui orang luar. Mata jernih Perisinglan bagaikan air musim gugur, menatap Zhang Fan, pikirannya melayang, namun ia teringat pada Reze Daoren, aku penasaran apakah saudara Reze akan menyesal jika ia tahu betapa mengerikannya segel Kekaisaran Sembilan Naga itu. Pikiran ini, dalam benaknya, hanya terlintas sesaat. Persahabatan Reze Daoren dengan saudara laki-laki dan perempuannya bukanlah hal yang biasa, jadi dia secara alami tahu apa yang dipikirkannya. Apa yang dipikirkan Reze Daoren tidak lebih dari harta karun spiritual naga surgawi seperti segel Kekaisaran Sembilan Naga. Tidak peduli apapun, mustahil baginya untuk menaklukkannya dalam waktu singkat, dan dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa menaklukkannya pada akhirnya. Terlebih lagi, dalam situasi saat itu, jika dia ingin memperjuangkannya, dia harus bertarung dengan Zhang Fan, dan tidak ada seorang pun yang berani memprediksi apa hasilnya. Bagaimanapun, Zhang Fan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan tidak diketahui berapa kali dia telah membalikkan keadaan ketika semua orang mengira dia akan kalah. Dia bahkan telah menekan Taoise Kors Abandon, dan mengalahkan Head Ground Nine Chains secara langsung. Bagaimana mungkin Reze Daoren berani menganggap enteng ini? Dalam hal ini, lebih baik menyerah untuk berteman dengan Zhang Fan. Pada saat kritis, dia mungkin dapat membantunya mencapai tujuan utamanya, yang jauh lebih penting daripada harta ajaib. Memikirkan hal ini, alis halus perisinglan tiba-tiba berkerut, dan kemudian dia tampak memikirkan sesuatu. Secara sengaja atau tidak sengaja, dia berkata, Saudara Zhang, apakah kamu tahu mengapa Saudara Reze tidak memberitahumu rahasia tablet terlarang keluarga si? Mendengar ini, Zhang Fan mengerutkan kening dan kemudian mengendurkan alisnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin mendengar detailnya. Permintaan Saudara Reze sangat bagus, dan itu terkait dengan misteri asal-usul negara keluarga si. Dia tidak ingin orang lain terlibat terlalu dini, bahkan Singlan pun tidak terkecuali. Rinciannya tidak begitu jelas, dan Singlan juga tidak begitu jelas. Hanya Saudaraku dan Saudara Reze yang tahu sedikit. Aku rasa dengan cara Saudara Zhang, kamu pasti akan tahu di masa depan. Perkataan perisinglan agak membingungkan, tetapi dia tidak berusaha menyembunyikannya, tetapi dia benar-benar tidak mengetahuinya. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia hampir tidak pernah meninggalkan Kinzu dan Pegunungan Siwan, jadi dia tidak begitu jelas tentang rencana Yongye dan Reze. Namun, Zhang Fan mengerti apa yang dimaksudnya. Tampaknya Yongye dan Reze Daoren ingin melakukan sesuatu yang sangat penting bagi mereka, dan mereka tidak akan membiarkan orang lain berpartisipasi di dalamnya kecuali ada kebutuhan untuk meminjam kekuatan pada akhirnya. Hal ini pasti sangat penting, dan mereka melakukan ini untuk mengurangi variabel dan menghilangkan kecelakaan agar dapat mencapai tujuan mereka. Zhang Fan berpikir sejenak, pikirannya menjadi jernih, dia hanya merasa bahwa rahasia negara keluarga Si telah terungkap di depannya. Peri Singlan memilih waktu ini untuk mengatakan hal ini, jelas karena takut hatinya akan terbelah, dan bukan saja tidak akan membantu, tetapi malah akan merusak segalanya. Dia memilih momen ini untuk menyaksikan kekuatan Zhang Fan. Dia percaya bahwa Zhang Fan pasti akan mampu melangkah sampai akhir dan menjadi kekuatan penting. Zhang Fan sudah memahami kerja kerasnya, tetapi dia tidak berkomentar, seolah-olah dia belum pernah mendengar kata-kata itu, dan berkata sambil tersenyum, rintangan telah disingkirkan, mari kita menyeberangi sungai. Peri Singlan menatapnya dalam-dalam, lalu senyum mengembang di wajah menawannya, dan dia mengangguk ringan. Segera setelah itu, dia pertama-tama melihat Provinsi Sing diseberang sungai, lalu mengalihkan pandangannya ke hutan di dekatnya, dan berkata, Saudara Zhang, tolong tunggu sebentar, Singlan akan pergi mencari Kayu Dewa Bintang. Kayu Dewa Bintang sebelumnya telah dihancurkan oleh kera air abadi saat ia melangkah ke daratan, dan sekarang harus dibuat lagi. Sebelum Peri Singlan selesai berbicara, dia melihat Zhang Fan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata dengan cahaya aneh di matanya. Sepertinya tidak perlu.